Bapak Direktur dari dia nyeberhalangan hadir, mari kita dengarkan sambutan via videonya yang akan diputarkan sebagai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 untuk disertakan dalam kegiatan World Class University. Meski demikian, meskipun WCU sudah berlangsung secara lima tahun, tetapi UPI sendiri baru bergabung dalam dua tahun terakhir. Jadi di awal pembentukan WCU, dikti hanya melibatkan perguruan tinggi PTNBH yang elit. UPI, UI, BEM, UPI, dan lain-lain. Sementara saat itu, waktu yang lalu, UPI masih belum dianggap layak untuk bergabung dalam kegiatan yang elitis ini. Namun demikian, alhamdulillah, mulai tahun 2019, ternyata kelihatannya tim WCU dikti mulai ketika mungkin mereka searching dan googling laman pemberikatan internasional, US Ranking, mereka melihat ternyata nama UPI ada dalam radar US Ranking. Karena memang, alhamdulillah, sejak tahun 2019, UPI sudah masuk dalam Ranking WC by Subject in Education and Planning, yaitu dalam Ranking 151-300. Karena mereka melihat potensi UPI, sehingga sejak saat itu, UPI mendapatkan undangan untuk terlibat dalam kegiatan World Cash Unit. Dan, mulai tahun lalu, tahun 2020, UPI sudah mendapat sekali pendanaan sebesar 2,5 miliar untuk per tahun. Dan tahun ini adalah tahun kedua, alhamdulillah, UPI kembali mendapat tempatan untuk memperoleh pendanaan ini. Dan tentu saja, karena pendanaan ini bersifat, hanya untuk PTNBH, tetapi karena dana terbatas, sementara jumlah PTNBH semakin bertambah, maka setiap tahun, tim WC Udikti mencaratkan agar kita mengirimkan proposal, mereka akan menyeleksi proposal tersebut. Jadi, kemungkinan saja, jika proposal dianggap tidak bagus, maka meskipun UPI menjadi anggota PTNBH, tidak otomatis akan kembali mendapatkan pendanaan WC Udikti. Dan ini adalah, jadi pahalipan dan kawan-kawan dari tim WC Udikti akan menyampaikan secara detail hasil review dari tim Dikti tentang proposal WC Udikti. Yang salah satunya yang akan saya highlight di sini adalah bahwa UPI targetnya adalah bisa masuk ke ranking seribu besar dunia. Jadi saat ini, UPI memang sudah masuk di ranking 251-300 untuk yang by subject in education training, dan juga sudah masuk di ranking Asian University Ranking atau AUR, ranking 500-50. tetapi belum masuk ke WC Udikti secara keseluruhan dan secara komprehensi. Nah, ini yang menjadi target Dikti. Jadi, Dikti ingin agar mengapa Dikti mengadakan kegiatan WC Udikti ini? Ini mungkin saya ada sedikit flashback. Jadi, menurut Prof. Hanemawan itu, ternyata ranking itu sangat berdampak terhadap ekonomi. Jadi, perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti Boeing, yang mereka tahu, misalnya Boeing maintenance itu, mereka tahu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu pengguna besar Boeing. Kita memiliki masker-masker yang saya mau menggunakan dunia. Tetapi ketika Indonesia mengajukan, dan tentu saja Indonesia juga tidak kalah hebat orang. Jadi, saya tahu misalnya Arun Prof. Habibu juga. Banyak inginir dari Indonesia yang bekerja banyak di Boeing. Tetapi ketika perguaan tinggi Indonesia mengajukan kepada Boeing pendanaan agar misalnya pabrik maintenance Boeing itu diadakan di Indonesia. kemudian Boeing bertanya kepada tim Dikti ini mengatakan seperti apa ranking pergunakan Indonesia sehingga kami percaya untuk memberikan brand riset ini kepada tempat tinggi ini. Yang masuk di seluruh dunia. Nah, Pertanyaan inilah yang membuat kita berpikir karena kita bayangkan dari sekitar 4.300 perguaan tinggi di Indonesia sampai saat ini belum ada satupun yang masuk ke dalam seratus besar dunia. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Singapur yang sangat kecil atau tetangga yang kita yang dekat Malaysia mereka sudah beberapa perguruan tingginya yang masuk dalam satu ranking dunia. Inilah salah satu alasan mengapa dikti mengandalkan kegegitan yang World Class University ini, meskipun yang tentu saja program ini bersepak elitis, sehingga kata Prof. Hermawan, andainya kampus-kampus perguruan tinggi non-PTNBH tahu program ini, mungkin mereka akan merasa diri, hati dengan kegiatan yang ini. Bapak yang saya hormati, jadi tadi anggota WCU ini Liga PTNBH ini memiliki target yang berbeda-beda. Nanti Pak Haipan akan menjelaskan, kalau misalnya ITB UUGM itu targetnya memang luar biasa, target-targetan akan tahun 2024 nanti mereka harus masuk ke 200, 100 atau 200 dunia. Sementara kalau UPI bersama dengan kampus lain USU, kemudian juga NS, dan UNHAS, targetnya adalah masuk ke dalam seribu besar dunia pada tahun 2000. Berdasarkan review dari tim WCAD dikti tadi, salah satu keunggulan proposal yang dimiliki oleh UPI adalah meskipun UPI itu mendapatkan pendanaan yang paling kecil dari dikti, yaitu hanya 5M, dibandingkan dengan yang lain, ada yang 4M, ada yang 7M, ada yang 10, dan 12, bahkan 15. Tetapi menurut mereka, salah satu keunggulan proposal UPI itu adalah ternyata UPI itu memiliki internal commitment yang luar biasa terhadap internasionalisasi, yang ditunjukkan oleh dukungan pendanaan RKAT yang cukup besar. Karena ketika kita membuat proposal itu, Pak Haipan dan tim menyisir RKAT-RKAT yang ada di unit di UPI, dari Fakultas, dari SPS, dari KAMDA, dari produk-produk tentu saja, kita menyisir RKAT-RKAT pendanaan yang dengan menggunakan keywords internasionalisasi, kemudian misalnya ada student exchange, visiting professor, ada misalnya visiting lecturer, ada joint publication, joint research. Semua ada kata-kata itu kami kumpulkan, kemudian kami hitung angka-angkanya, ternyata luar biasa, dapat menembus angka 45 miliar. Nah, menurut team reviewer Dikti, ini menunjukkan komitmen UPI yang luar biasa terhadap internasionalisasi. Meskipun UPI hanya mendapatkan pendanaan 2,5 M, paling kecil dibandingkan dengan FKT yang lain, ternyata dukungan internalnya luar biasa. Yang dibuktikan dengan RKAT internal UPI. Bahkan para reviewer membandingkan UPI dengan kampus lain, UNS. UNS itu mendapatkan pendanaan dari Dikti 4 miliar, yang lebih tinggi dari UPI. Tetapi menurut mereka, UNS hanya menganggarkan 17,5 miliar dari dana RKAT ini. Dan menurut mereka, ini kurang baik karena menunjukkan betapa dukungan internanya yang kurang serius dari dalam. Bagi yang saya hormati, nah, tentu saja review dari Dikti ini menjadi perhatian kita. Karena bagaimanapun, tentu saja kami ingin agar para pimpinan, Ibu Dekan, kemudian Pak Deku SPS, dan para KUDI memberikan prioritas dan realisasi dari RKAT yang sudah ada itu, sehingga kegiatan internalisasi betul-betul dapat berhakna dengan baik. Jadi, di samping dana yang nanti akan sampaikan oleh Pak Haipan tawaran dari program WIKTI ini, kami berharap agar dana kegiatan internalisasi yang sudah dinyatakan dalam RKAT-RKAT, itu betul-betul dapat teraksana, sehingga kita sesuai dengan target Dikti itu, kita akan dapat mencapai target UPI masuk dalam RKAT-RKAT seribu World University Ranking. Bagi informasi, jika tahun 2019 UPI dinyatakan the only university in Indonesia yang masuk dalam per-rankingan World University Ranking QS by subject in education and training, mulai tahun lalu, tahun 2020, ternyata UPI sudah mendapat satu saingan di Indonesia, yaitu Universitas Negeri Yul Jakarta, yang sudah masuk dalam radar pendataan QS, dia pun rankingnya saat ini masih di bawah yaitu 300 sampai 350, tetapi tentu saja kita tahu dalam Liga per-rankingan nasional, NY yang belum masuk ke PTMBH sudah menyalip kita, mereka sekarang sudah masuk ke tahun 1, sementara kita tentu saja dengan sedikit kecewa harus menerima kenyataan bahwa sekarang berada di kelas kedua. Sekali lagi, saya berharap agar informasi ini menjadi semacam dorongan bagi kita agar kita bekerja lebih keras lagi sehingga kita tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan ranking kita sehingga kita bisa bersaing global dan sehingga ini akan semakin memperbaiki posisi dan juga nama baik UPI sebagai leading and outstanding unit. terima kasih atas kesedihan untuk hadir dan mendengarkan sosialisasi ini mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kebaikan lembaga kita bersama dan insya Allah nanti saya akan hadir di terakhir mudah-mudahan acara di IPM dapat terakhir pada pukul 10 sehingga saya bisa kembali bergabung dalam kejadian. Demikian, mohon maaf oleh sikalahan. Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ahmad Bukhari. Terima kasih atas sambutannya. Dan selanjutnya akan ada sambutan dari Dekan FPBS Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya yang terhormat. Direktur Sekolah Pasar Sarjana beserta jajarannya. Direktur-Direkturat of International Affairs. Para wakil dekan di lingkungan FPBS TUPI. Para pimpinan Departemen Program Studi di lingkungan FPBS dan juga di Sekolah Pasar Sarjana dan para dosen yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan keredat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas izinnya lah pada pagi hari ini kita dapat bertemu bertetap maya dalam keadaan sehat dan semoga kita semua dijauhi dari virus COVID-19 dan upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti kemarin ada vaksinasi dan lain-lain mudah-mudahan melindungi kita semua. Sekaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini saya atas nama Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra menyambut baik kegiatan ini dan mudah-mudahan kegiatan sosialisasi ini dapat diikuti oleh seluruh dosen di FPBS UPI dan tidak hanya sekedar diikuti namun juga selanjutnya mau mengajukan proposal-proposal dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dia dan tentu saja FPBS sangat mendukung kaitannya dengan kegiatan ini terutama karena kegiatan ini juga mendukung pencapaian delapan indeks kinerja utama yang harus kita lakukan salah satunya adalah kerjasama dengan mitra lalu juga hal ini bisa meningkatkan akreditasi meningkatkan kompetisi dosen dan juga tentu saja luar penelitian berupa publikasi yang dapat meningkatkan rating dari UPI itu sendiri dan saya juga pernah mengikuti sosialisasi ini sebelumnya dan beberapa upaya yang dilakukan oleh UPI melalui dia dengan 4 program utama academic reputation internationalization employee reputation dan university branding ini harus betul-betul kita dukung saya mohon para dosen bisa mengikuti sampai akhir dan tentu saja mudah-mudahan nanti banyak dosen dari FBBS yang berpartisipasi dalam kegiatan ini dan sesuai dengan slogan FBBS yaitu bersatu untuk maju mohon izin saya menutup dengan pantun makan siang dengan ikan dimakan bersama sambal dan daun kemangi terima kasih kami sampaikan merajut kebersamaan dan berbagi informasi terima kasih sekali lagi kepada dia yang menyelenggarkan kesempatan ini dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan wabilahi tofik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu atas sambutannya selanjutnya akan ada sambutan dari pimpinan sekolah pasca sarjana UPI dari Bapak Syihab dari Bapak Direktur sekolah pasca sarjana Bapak Profesor Dr. Syihabudin MPD kepada Bapak dipersilahkan tema tema permotongan disini tema permotongan ini menjadi Pak Direktur lagi presentasi diwakilkan oleh Bapak baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sebelumnya Mohon maaf ini kalau terputus mau diberitahu ya ini agak kurang baik sinyal di tempat DSPS yang saya hormati Ibu Dekan beserta para wakil Dekan di lingkungan UPPS Direktur dia dan jajan para ketua program studi di lingkungan UPPS dan Sekolah Pasar Sarjana yang saya lihat sudah ada beberapa yang hadir juga Bapak Ibu dosen di dua unit akademik ini pertama saya sampaikan permohon maaf dari Pak Direktur hari ini itu kita sedang ada orientasi ya orientasi PPG dalam jabatan 2021 kebetulan Pak Direktur ini sedang paparan jadi ada seribu orang yang sekarang orientasi untuk tahap satu yang tentunya mungkin nanti dalam pelaksananya juga mohon dukungan dari unit-unit akademik lainnya yang ada di sini itu dari EPBS saya lihat ada beberapa program studi yang bidang studi yang juga ada di EPBS yang berjalan di di apa di gelombang pertama ini kemudian pada kesempatan yang baik ini kami SPS sangat berterima kasih ada program World Class University karena pada hakikatnya ini sangat mendukung dari visi sekolah pasca serjana kami punya visi untuk peningkatan rekognisi internasional di tingkat Asia pada tahun 2025 jadi tentu program-program internasionalisasi itu menjadi salah satu program prioritas mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh teman-teman di Prodi dan para dosen barangkali juga kehadiran dosen-dosen SPS pada kesempatan ini tidak terlalu banyak karena sudah mengikuti kegiatan yang sejenis di fakultas masing-masing saya sendiri sudah ikut di sesi yang FPTK sehingga mungkin tidak seluruh dosen bisa hadir pada kesempatan ini ini kan baru sosialisasi mungkin kami juga nanti akan setelah ini akan berkoordinasi di SPS mendorong prodi-prodi para dosen untuk bisa mengajukan proposal dan tentu nanti mohon bantuan fasilitasi jika ada hal yang memang bisa dibantu dipasilitasi oleh Direkturat IA saya kira itu saja mohon maaf mungkin nanti juga saya tidak sampai akhir karena jam 10-an 10.30 itu ada harus menyampaikan paparan di acara acara orientasi mahasiswa baru PPG dalam jabatan terima kasih bila topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak atas sambutannya dan sebelum kita lanjutkan saya ingin mengingatkan kembali kepada bapak ibu untuk mengisi presensi yang sudah dikirinkan tautannya melalui chatbox terima kasih dan sekarang mari kita lanjutkan ke acara inti yaitu pemaparan sosialisasi program WCUUP tahun 2021 oleh bapak haipan salam MSI HD dari tim task force WCUUP kepada pak haipan dipersilahkan terima kasih terima kasih bapak ibu yang saya hormati pah direktur SPS dan hal ini diwakili oleh bapak wakil direktur kemudian ibu direktur SPS dan juga ibu dekan FPBS dan juga para pimpinan yang ada di lingkungan FPBS ataupun SPS ibu Kaprodi dan juga bapak ibu dosen yang lainnya yang saya hormati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik bapak ibu semuanya mudah-mudahan ini terdengar jelas sama seperti halnya tadi saya di rumah kebetulan ada sedikit gangguan di dalam koneksi dari internet yang saya miliki tapi mudah-mudahan di dalam acara ini apa yang saya paparkan bisa terdengar jelas baik bapak ibu mungkin saya meminta izin untuk memaparkan apa yang akan saya paparkan yaitu sosialisasi program WCU UP 2021 tadi sebetulnya Pak Direktur Internasional of Air atau Pak Direktur Pak Ahmad Buhari PSD telah memaparkan betul-betul semuanya mengenai apa atau maksud dari program ini seperti itu baik Bapak Ibu semuanya mungkin ini maaf sebelumnya ini yang terlihat apakah slide yang kecil yang besar sudah yang besar Pak sudah besar baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati baik mungkin di dalam pemaparan ini sosialisasi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang pertama mengenai kenapa kita melakukan program ini khususnya program pencapaian peneringkatan yang ada di dunia dalam bio ini yaitu yang berhubungan dengan World Class University Ranking kemudian selanjutnya saya juga akan memaparkan mengenai target dari World Class University Ranking UPI yang memang terdapat di dalam Ransel UPI kemudian juga akan juga dipaparkan mengenai performance UPI sampai saat ini khususnya apa yang telah dilakukan UPI pada tahun yang lalu pada tahun 2020 kemudian akan dilanjutkan lagi dengan best practice ataupun rekomendasi yang diberikan oleh kementerian dalam hal ini oleh tim task force Direkturat Kelembagaan Dukti yaitu tim task force WCU yang ada di Direkturat Kelembagaan dan juga hasil pendampingan yang dilakukan oleh Inspektor General yang berlangsung pada bulan Maret yang lalu dan nanti di akhir kami dari tim task force WCU akan memaparkan program WCU pada tahun 2021 ini dan kebetulan pada hari ini alhamdulillah telah datang juga tim dari tim task force WCU selain saya ada Pak Dr. Kamien Sumati dan juga Ibu Dr. Vina Andriani baik Bapak Ibu akan saya lanjutkan kepada kenapa kita harus melakukan prankingan seperti itu baik Bapak Ibu semuanya mungkin ini masih ada yang bertanya-tanya kenapa saya masih mengulang lagi apa yang sebetulnya setelah saya paparkan di tahun lalu saya sempat memaparkan juga kenapa kita harus melakukan prankingan tetapi saya melihat bahwa ini mungkin sebagai reminder saja bagi kita semua kenapa kita harus melakukan prankingan apakah nilai-nilai yang bisa kita dapat di dalam prankingan ini seperti itu mungkin kita lihat dahulu dari secara globalnya Bapak Ibu semuanya bahwa di dalam prankingan ini seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Direktur dalam sempatannya bahwa di dalam perrankingan ini suatu negara ini akan dilihat oleh negara lain dalam hal ini negara lain itu bisa berupa universitas yang ada di negara lain ataupun industri yang ada di negara lain berhubungan dengan industri yang ada di negara lain seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Direktur bahwa suatu industri akan membuka suatu apa branchnya branch industri-nya itu di negara lain itu mereka akan melihat dulu bagaimanakah sumber daya yang ada di negara tersebut dan bagaimanakah kondisi geopolitik yang ada di negara tersebut seperti itu nah berhubungan dengan sumber daya yang ada di negara tersebut itu tidak jarang suatu industri itu akan melihat bagaimanakah kompetensi-kompetensi dari orang-orang atau SDM yang ada di negara tersebut seperti halnya tadi yang diutarakan oleh Pak Direktur sebagai contoh untuk Boeing di Indonesia memang beberapa kita mengetahui ada sekali banyak sekali para insinyur-insinyur hadal di bidang aeronautika atau bidang penerbangan seperti itu seperti halnya Almarhum Prof. B.J. Habibi seperti itu yang ada di bidang penerbangan dan juga para peneliti lainnya inginer lainnya yang memang ada di saat ini ada di PTD ataupun ada di institusi-institusi di Indonesia seperti itu tetapi Bapak Ibu semuanya ketika mereka melihat dari jumlahnya kemudian juga jumlah para penelitinya kemudian juga jumlah publikasi yang dihasilkan dari riset-riset yang dilakukan ternyata ini belum cukup jadi perusahaan tersebut ketika melihat Indonesia ini dari wilayahnya sangat bagus sekali sebetulnya dengan banyaknya negara kepulauan juga maskapai-maskapai yang ada di Indonesia memang menggunakan pesawat yang berasal dari Boeing yang dibuat oleh Boeing tetapi ketika Boeing mau membuka disini mereka melihat juga bagaimana kemungkinan kelangsungan dari perusahaan tersebut dilihat dari SDM ini memang banyak sekali SDM tapi dari segi penelitian yang dihasilkan yang tadi saya utarakan ini masih minim seperti itu sehingga Boeing akhirnya memang memilih Singapura sebagai tempat maintenance dan facilities dari pesawat-pesawat Boeing yang ada di dunia seperti itu khususnya untuk wilayah Asia seperti itu dari sini saja memang bisa terlihat bahwa di dalam perenkingan yang di dalamnya itu ada komponen riset publikasi kemudian akademik reputasi dari suatu peneliti atau dari suatu negara yang ada peneliti yang ada di suatu negara itu sangat bertambah kemudian kemudian juga yang kedua nilai yang positif bisa diatakan dari perenkingan ini yaitu berhubungan dengan universiti leader seperti itu jadi nah hal-hal ini hubungannya dengan UPI dalam hal ini UPI memiliki kontrak kinerja dengan kementerian dalam hal ini yaitu kementerian untuk masuk di dalam ranking jadi di dalam perenkingan ini seorang leader itu sebetulnya bisa melihat bagaimana keperformansi dan kualitas dari dosen-dosen ataupun fakultas atau unit yang ada di dalam universitas tersebut jadi pimpinan ini bisa melihat setiap universitas ini apakah memiliki ranking atau memiliki performansi yang bagus atau tidak kalau ranking bisa terlihat misalkan dari apakah di dalam apa di dalam universitas ini misalkan sebagai contoh di FBBS ini dengan subjeknya yang language seperti itu apakah memiliki ranking tidak di dunia seperti itu itu bisa dilihat dari indikator-indikator yang ada di dalam perenkingan by subject tersebut seperti itu sebagai contoh misalkan kalau linguistik nanti ada beberapa hal yang berpengaruhi di dalam perenkingan untuk subjek tersebut yaitu diantaranya yang berhubungan dengan akademik reputasinya bagaimana reputasi dari dosen-dosen yang ada di fakultas tersebut ataupun program studi tersebut di mata nasional dan juga global kemudian juga bagaimana respon dari para pemberi kerja dalam hal ini pemberi kerja bisa yang dari sekolah atau pemberi industri terhadap para alumni kita terhadap lulusan-lulusan kita ini seperti apa jika mereka memberikan nirah yang bagus maka responnya akan bagus seperti itu kemudian yang lainnya berhubungan dengan publikasi dan citasi nah ini juga sangat penting karena memang di dalam perenkingan khususnya perenkingan by subject itu dilihat seperti itu sehingga seorang pimpinan ini bisa melihat setiap fakultas ataupun setiap program studi ini memiliki performance seperti apa dan yang lainnya itu seorang pemimpin juga dengan adanya perenkingan ini bisa menganalisis dan membuat suatu kebijakan apa yang harus dilakukan apa yang menjadi kelebihan dari universitas ini dan apa yang menjadi kelemahan yang menjadi kelebihan harus ditingkatkan dan yang menjadi kekurangan itu harus diperbaiki lagi sehingga menjadi lebih baik kemudian selanjutnya di dalam perenkingan ini seperti yang tadi saya leparakan ini akan banyak berhubungan dengan alumni bagaimanakah alumni-alumni kita keterpakaiannya di dunia kerja seperti apa nah di dalam perenkingan ini kita bisa melihat bagaimanakah respon dari para pemberi kerja dengan adanya respon yang bagus dari para pemberi kerja maka kita bisa mengetahui bahwa memang alumni yang kita atau apa alumni yang kita ciptakan ini atau yang kita produksi seperti itu karena kita memproduksi guru misalkan sangat handal seperti itu kemudian selanjutnya ada yang berhubungan dengan akademik bagaimanakah kultur akademik yang kita di universitas ini kultur akademik di sini berhubungan dengan bagaimanakah kualitas dari pembelajaran yang kita bangun sehingga tadi memberikan garanti bahwa lulusan yang kita hasilkan memang memiliki kualitas yang sangat bagus kompetensi yang sangat bagus kemudian juga berhubungan dengan riset riset yang kita lakukan dan publikasi yang kita hasilkan seperti itu dan juga kalau di kita memang ada hubungannya dengan bagaimanakah kegiatan-kegiatan sosial responsibility kita atau kita biasanya menyebut dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti itu bagaimana efeknya terhadap masyarakat apa yang kita hasilkan di dalam riset apa yang kita hasilkan di dalam pembelajaran ini bisa memiliki kebermanfaatan tidak hanya bagi skop akademisi saja tetapi bagaimana skop dari lingkungan yang ada di sekitar kemudian juga ini berhubungan juga dengan beasiswa beasiswa yang biasanya dengan adanya perankingan ini kita banyak melakukan kerjasama-kerjasama baik itu kerjasama dengan industri ataupun kerjasama yang kita lakukan dengan dengan universitas sekolah kita seperti itu dengan adanya kerjasama ini sebetulnya membuka peluang bagi kita untuk melakukan kerjasama misalkan petukanan pelajar tetapi setiap pelajar yang kita kirim ke universitas mereka itu akan mendapatkan beasiswa di universitas tersebut ataupun sebaliknya secara resiprokal bahwa mahasiswa yang ada dari luar negeri yang datang ke kita akan kita beri beasiswa itu hal yang memang sangat bagus membuka lawasan bagi para mahasiswa kita untuk lebih bisa membuka mata lebih hebat bagaimana kehidupan atau kultur akademik tidak hanya yang ada di UPI yang ada di Indonesia yaitu juga kultur akademik yang ada di luar negeri kemudian selanjutnya berhubungan dengan partner perspektif partner dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kerjasama internasional yang dilakukan sebagai contoh misalkan di tahun yang lalu ada beberapa kerjasama atau kegiatan yang berhubungan dengan program sebagai contoh ataupun kegiatan visiting professor dengan adanya kegiatan ini ternyata ini membuka celah yang lebar bagi kita untuk mengembangkan kerjasama lebih jauh ke depan kalau dahulu misalkan ketika semua program kegiatannya berupa kegiatan student exchange dengan adanya kegiatan ini maka akun ini ada beberapa program sedia yang menindaklanjutinya dengan kegiatan yang lain apakah itu pertukaran dosen atau itu kegiatan riset bersama seperti itu begitu pun juga dengan kegiatan kolaborasi publikasi yang dilakukan nah ini dari sini memang dengan adanya kegiatan perengkingan ini khususnya berhubungan dengan partner ini akan membuka celah lebih besar lagi bagi kita khususnya bahwa dengan adanya kerjasama atau kegiatan yang kita buat ini akan lebih membuka celah yang lebih lebar bagi kita untuk melakukan kerjasama dengan universitas lain kemudian juga berhubungan dengan employer ini sama tadi dari pemberi kerja ini kita bisa mengetahui bagaimana risiko dari mereka terhadap keputusan kita dan juga bagaimanakah kedepannya kerjasama yang bisa kita bangun dengan para pemberi kerja ini jadi kerjasama yang kita bangun banyak sekali bisa kerjasama kerjasama misalkan kalau dengan sekolah partner kita maka ini akan berujung berujung kepada kegiatan magang ataupun TPL seperti itu ataupun kegiatan dengan industri misalkan magang ataupun bagaimanakah ketika industri mencari pekerja mencari calon pekerjanya mereka akan langsung hubungi kita jadi dari sini banyak sekali bapak kemudian orang orang di sini dari mahasiswa kita sendiri dengan kita mengikuti ranking ini sebetulnya ketika mahasiswa kita mau bekerja ataupun bagi ketika mahasiswa kita ingin melanjutkan lagi sekolah seperti itu ketika universitas kita memang handal memiliki ranking yang dilihat dari ranking seperti itu maka universitas atau yang menjadi apa tunjukkan para mahasiswa kita ketika ingin melanjutkan sekolah ini mereka tidak akan susah lagi seperti halnya apa yang terjadi pada mahasiswa mahasiswa yang ada di program studi di MIPAP salah satu program studi di MIPAP ketika salah satu dosen yang melakukan kerjasama riset dengan dosen yang ada di luar negeri ini membuka peluang bagi mahasiswa yang ada di progif tersebut untuk melanjutkan sekolah lagi di luar negeri tentunya dengan funding berasal dari universitas di luar negeri sehingga ini memang memberikan selah memberikan suatu peluang bagi para mahasiswa kita untuk lebih berkembang lagi kemudian juga ini prospektif internasional student berhubungan dengan prospektif internasional student ini sama jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan ini bisa membuka peluang untuk datangnya mahasiswa asing ke trodi kita dari kegiatan misalkan di tahun yang lalu ada kegiatan sama program kegiatan tersebut hanya di ikuti student exchange dengan mahasiswa asing yang ingin ikuti dalam kegiatan dengan topik tertentu yang unik seperti itu tapi hasilnya di tahun ini ada mahasiswa asing yang mengikuti program sama program di tahun yang lalu ini ini mengontak kami dari direktal internasional untuk menanyakan apakah ada kemungkinan atau untuk menanyakan kapan pembukaan mahasiswa yang baru di tahun ini mereka menanyakan dan mereka sangat berminat untuk kuliah di upi seperti itu jadi dari sekian banyak memang indikator indikator ataupun aspek-aspek yang memang berkaitan dengan perenkingan ini secara beras besar memang perenkingan ini banyak sekali memiliki nilai positif bagi kita tidak hanya bagi universitas secara general ini akan memiliki nilai positif bagi prodi-prodi yang ada di universitas tersebut ataupun bahkan dosen-dosen setiap dosen dengan adanya perenkingan ini akan lebih terpacu akan lebih termotivasi untuk bisa meningkatkan lagi produktivitasnya tidak hanya dari segi kualitas pengajaran yang dilakukan setiap semesternya setiap tahunnya tetapi dari riset-riset yang dihasilkan dan juga publikasi yang dihasilkan sehingga dosen tersebut akan lebih terrekomisi akan lebih diakui tidak hanya secara nasional tetapi secara global seperti itu nah itu Bapak Ibu berbagai nilai positif yang bisa kita ambil di dalam perenkingan ini dan yang lebih lanjut Bapak Ibu saat ini di dunia banyak sekali perenkingan-perenkingan yang dikeluarkan oleh institusi-institusi baik itu di Indonesia ataupun di luar negara tetapi secara general Bapak Ibu pihak kementerian dan juga memang dalam hal ini perenkingan yang ada di dunia memang kita bisa melihat ada tiga perenkingan yang sangat presisius yang pertama yaitu perenkingan yang disebut dengan perenkingan yang dikeluarkan oleh QS atau Quarysimence yang kedua perenkingan yang dikeluarkan oleh Time Higher Education dan yang ketiga yaitu perenkingan yang dikeluarkan oleh Akademik Ranking maksud di universiti atau biasa disebut dengan Shanghai RU seperti itu nah inilah ketiga perenkingan yang memang saat ini memiliki nilai presisius yang sangat tinggi kenapa? seperti itu Bapak Ibu karena di dalam perenkingan ini ketiga perenkingan ini memperhatikan sangat detail sekali indikator-indikator yang dinilai di dalam perenkingan ini sangat detail sekali tidak hanya dilihat dari misalkan berapa banyak artikel ataupun suatu dokumen yang diunggah di website universitas tersebut atau seberapa banyak orang yang mengunggah atau masuk ke dalam website tersebut tidak seperti itu tetapi juga dilihat bagaimanakah kultur akademiknya yang ada di universitas tersebut termasuk bagaimanakah teaching kualitinya bagaimanakah riset kualitinya bagaimanakah program-program internasionalisasi yang ada di universitas tersebut dan juga bagaimanakah perspektif dari para pemberi kerja seperti itu sehingga ini sangat kompleks sekali penilaiannya dan ini menurut kami dan menurut kementerian juga memang ini sangat bagus seperti itu jika kita ingin lebih berkembang lagi lebih apa lebih baik lagi maka tidak ada salahnya kita mengikuti perenkingan ini sehingga kita bisa jadikan perenkingan ini sebagai standar mutu kita kualitas kita seperti apa seperti itu nah di dalam perenkingan QS ini ada tiga parameter utama yang dilihat semuanya yang pertama parameter yang berhubungan dengan survei dimana perenkingan yang parameter survei ini ini melihat bagaimanakah respon ataupun apa ya disebutnya dengan respon dari para akademisi kita dari para kolega kita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri responnya terhadap kita itu seperti apa apakah mereka menyatakan kita sebagai universitas yang memang leading and outstanding di dalam bidang pendidikan seperti itu atau seperti apa nah itu bisa terlihat dari respon-respon yang diberikan dari para akademisi yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia seperti itu nanti saya akan memperlihatkan hasil yang kita dapat kemudian juga yang berhubungan dengan employer reputasi jadi respon atau reputasi dari pemberi kerja terhadap kita itu seperti apa terhadap lulusan kita ini seperti apa nah itu ini dilihat dan presentasinya dari survei ini yaitu setengahnya dari keseluruhan survei yang dikeluarkan oleh QS kemudian yang kedua parameter yang kedua yaitu parameter yang berhubungan dengan data yang kita submit ke pihak QS dimana di dalamnya ini termasuk bagaimanakah rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa ini rasionya berapa kemudian juga jumlah atau rasio dari international student berapa banyak kemudian international staff atau international faculty sama juga seperti apa jadi berapa banyak dan yang ada juga yang menyatakan disini untuk perankingan Asia ini berapakah jumlah dosen dengan gelar S3 atau doktor itu juga dilihat nah itulah data-data yang disubmit kita submit ke pihak QS dan yang lainnya itu parameter yang berhubungan dengan skopus parameter yang berhubungan dengan skopus ini nanti dilihat seberapa banyak artikel yang kita miliki seperti itu setiap tahunnya yang kita dapatkan setiap tahunnya jadi dilihat produktivitas kita dalam melakukan publikasi itu dilihat selain itu juga dilihat seberapa banyak kacitasi yang kita dapatkan setiap tahun inilah tiga parameter utama yang terdapat di dalam QS ranking dan parameter ini dijadikan sebagai dasar di dalam perankingan untuk QS kemudian untuk time higher education parameternya hampir sama dengan QS yang pertama berhubungan dengan performance data dari universitas kita ini berhubungan dengan data yang kita submit ke pihak mereka yaitu data-data seperti tadi jumlah dosen jumlah mahasiswa dosen asing mahasiswa asing seperti itu kemudian juga data-data yang berhubungan dengan riset tetapi risetnya ini berupa berapakah jumlah funding riset yang dimiliki oleh setiap fakultas yang ada di universitas tersebut itu juga dilihat apakah fundingnya itu berasal dari universitas dari industri ataupun dari sumber lainnya itu juga di dunia kemudian yang kedua berhubungan dengan reputasi data untuk reputasi data ini sama halnya dengan QS ini berasal dari para akademisi seperti itu jadi akademisinya yaitu akademisi yang melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan kita kalau kita misalkan tidak melakukan kolaborasi dengan para kolega kita maka pihak dari Time Higher Education tidak akan mengirimkan kita tidak akan memiliki poin dari segi reputasi ini makanya kita memang sangat mendorong kami dari tim task force sangat mendorong kepada Bapak Ibu semuanya khususnya yang ada di fakultas FPBS dan juga di sekolah Pasca Sarjana untuk lebih meningkatkan lagi kerjasama baik itu kerjasama di dalam bidang pengajaran ataupun kerjasama yang dilakukan di dalam bidang penelitian dan publikasi kemudian selanjutnya data yang diambil dari data air servier atau ini merupakan data yang memang berasal dari skopus jadi sama halnya dengan tadi QS pihak Time Higher Education juga mengambil data dari skopus yang berhubungan dengan jumlah publikasi dan sitasi seperti itu Bapak Ibu semuanya jika kita bandingkan di antara ketiga pemeringkatan yang ada yang memang memiliki prestisius yang sangat tinggi kita bisa melihat seperti tadi yang saya utarakan ini bagaimanakah kultur akademik yang kita bangunin seperti apa apakah kultur akademik ini memang mencerminkan dia lihat dari indikator-indikatornya mencerminkan kualitas dari suatu universitas yang berhubungan dengan pengajaran kemudian juga risetnya seperti apa kultur dari risetnya ini juga sama dilihat dengan indikator-indikator seperti yang saya utarakan tadi dan juga dilihat juga internasional outlooknya ini seperti apa dan juga ada knowledge transport di sini bagaimanakah index income jadi apa yang kita hasilkan di dalam riset-riset yang kita lakukan apakah memang memiliki kebermanfaat yang sangat tinggi baik itu bagi masyarakat ataupun bagi industri seperti ini ini seperti apa kemudian juga employer reputasi di sini juga sama bagaimanakah respon dari para pemberi kerja kita terhadap lulusan kita juga universitas seperti itu dan untuk Shanghai Arwo ini sedikit ada yang berbeda selain perkapital performans ini seperti apa jadi kenaikan pendapatannya kemudian untuk Shanghai Arwo ini juga dilihat apakah dosen-dosen kita ataupun alumni kita ada yang pernah mendapatkan Nobel atau tidak seperti itu ini lah jika kita memang memiliki kemampuan memiliki kompetensi dalam bidang kita sendiri seperti itu bukan tidak mungkin nanti ada salah satu dosen UP atau lebih banyak yang mendapatkan Nobel Prize dalam bidang pendidikan ataupun bidang yang lain itu bukan hal yang tidak mungkin seperti itu nah inilah perenkingan yang ada di dunia dengan bagaimana perbandingan antara satu perenkingan dengan perenkingan yang lainnya dilihat dari indikator yang di dunia yang mana semuanya ini saling berdekatan saling memiliki apa memiliki kesamaan baik baik bapak ibu semuanya kita lanjut mungkin kenapa kita harus melakukan ini perenkingan mengikuti program buat kelas ini selain tadi yang memang diutarakan oleh Pak Direktur bahwa kita memang dipilih oleh kementerian dengan skema khusus bahwa kita sebagai PTNBH diminta oleh kementerian dimana ini kementerian ini memang melihat dari ranking kita saat ini dengan ranking yang kita miliki saat ini kementerian melihat bahwa UPI memang mulai serius untuk masuk di dalam perenking seperti itu sehingga kita dipilih kemudian yang kedua memang ini merupakan kontrak kinerja dari rektor UPI dengan Kemendik Kutiki seperti itu di dalam kontraknya ini sudah tertulis dengan jelas bahwa UPI ini harus mencapai ranking seribu dunia di tahun 2024 dan juga Bapak-Ibu jika Bapak-Ibu pimpinan mungkin melihat dari kontrak kinerja UPI lebih lanjut di dalam kontrak kinerja tersebut ataupun program-program yang dikeluarkan oleh kementerian disini sudah tertulis jelas nanti mungkin Pak Abu ataupun hubungannya dari divisi program internasional ini akan menjelaskan juga bisa menjelaskan mengenai program kuliah bagi mahasiswa kita di luar negeri seperti itu yang akan didanai oleh kementerian dan program ini Bapak-Ibu semuanya kita atau Dikti hanya akan memberikan biasiswa kepada mahasiswa kita ketika memilih universitas yang memang berada di ranking 300 besar dunia jadi ranking ini masih menjadi acuan ataupun di kegiatan-kegiatan yang lainnya misalkan kerjasama-kerjasama yang kita lakukan itu UPI diminta untuk melakukan banyak kerjasama dengan universitas-universitas yang memiliki ranking 100 besar dunia sehingga dari sini kita mau tidak mau harus ikut juga di dalam ranking karena ketika kita ingin melakukan kerjasama dengan universitas yang rankingnya 100 besar dunia mereka pun mungkin akan bertanya kepada kita universitas Bapak atau Ibu ini ada pada ranking berapa di dunia sehingga rankingan ini merupakan suatu keniscayaan kemudian juga yang lainnya bahwa program ini merupakan perwujudan atau merupakan turunan dari rangstra yang dikeluarkan oleh Kementerian Perti pada waktu yang lalu yaitu bahwa universitas yang ada di 13 PTNBH ini harus masuk di seribu besar dunia seperti itu dengan 5 perguruan tinggi yang ada di 13 PTNBH ini harus masuk di 500 besar dunia seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Direktur setiap universitas PTNBH ini memiliki target atau capaian target berbeda-beda bergantung berbeda-beda pada saat ini sebagai contoh bagaimana kesebaran dari setiap universitas yang memang ada di 13 PTNBH yang ikut di dalam Task Force WCW ini untuk UPI saat ini belum masuk di seribu besar dunia sehingga pihak Kementerian menargetkan UPI untuk masuk di seribu besar dunia pada tahun 2024 berserta dengan UNHAS UNS dan juga tetapi tetangga kita UNPAD atau ITB untuk UNPAD ini harus masuk di 500 besar dunia dimana UNPAD saat ini baru masuk di ranking 801 sampai dengan seribu dunia untuk ITB UI dan UGM yang saat ini ada di ranking 250 sampai 300 dunia ini diminta oleh Kementerian untuk masuk di 100 besar dunia jadi dari sini memang capaian target yang diminta oleh Kementerian ini berdasarkan ranking saat ini dan juga ini memang berimbas kepada pendanaan yang diberikan seperti itu dan kita UPI yang tahun ini merupakan tahun kedua diberi dana sebesar 2,5 miliar targetannya di tahun 2024 masuk di seribu besar dunia nah UPI dalam hal ini kata-ibu semuanya sebetulnya sudah merancang sudah merancang jauh-jauh hari dalam permintaan atau kontrak yang terjadi dengan kemudian seperti mungkin Bapak-Ibu pimpinan mengetahuinya bahwa di dalam RPJP UPI tahun 2016 sampai tahun 2040 di sini UPI sudah merancang bahwa di RPJP yang terakhir RPJP kelima UPI ini memiliki target untuk masuk menjadi universitas rujukan dunia di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu unggulan lain nah ini sudah sangat bagus sekali dan ini memang mendapatkan apresiasi dari kementerian bahwa UPI memang sudah merancang jauh-jauh hari untuk masuk di dalam perenkingan nah khususnya untuk tahun ini yaitu RPJP kedua di tahun 2021 sampai 2025 UPI memiliki tujuan atau target capaiannya itu menjadi universitas rujukan tingkat ASEAN di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu non-kependidikan lain nah ini capaian ini harus kita usung sama-sama harus kita bangun sama-sama untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuannya tanpa kita melakukan kerjasama tanpa kita melakukan performance yang sangat bagus maka tujuan ini akan sangat sulit didapat lebih lanjut di dalam rensa UPI saat ini UPI sudah menuliskan menjabarkan bagaimana capaian-capaian perankingan untuk setiap tahun dengan perankingan-perankingan yang memang meningkat dari tahun ke tahun sehingga dari sini untuk mencapai pemeringkatan ini tidak bisa dilakukan dengan hanya paskasar jana saja dan FPBS saja yang melakukan kegiatan-kegiatan internasionalisasi tapi semuanya harus masih seluruh program studi ada yang di setiap fakultas atau kampus daerah yang ada di UPI ini harus bekerja bersama-sama mencapai target ini targetnya apa saja Bapak Ibu semuanya sebenarnya targetnya di dalam enam kebijakan yang terdapat di dalam rensa ini sudah tertulis dengan jelas sebagai contoh ini ada beberapa indikator yang bisa kita lihat di dalam rensa yang pertama berhubungan dengan student body bagaimanakah rasio antara jumlah mahasiswa S2 ataupun graduate dengan undergraduate ini seperti apa jadi ini dilihat saat ini UPI rasionya masih lebih banyak yang undergraduate 86,5% dan targetan UPI ini di dalam rensa yaitu 20% untuk yang graduate dan 80% untuk yang ini mudah-mudah bisa tercapai di akhir rensa rencana strategis tahun 2025 kemudian juga untuk internasional student targetannya setiap tahun terus meningkat seperti itu dari yang tahun ini targetannya 333 tahun selanjutnya ini meningkat lagi dan ini memang sudah menjadi rancangan yang sangat bagus menurut kami dari team Transports WC UPI bahwa kita harus memiliki suatu targetan yang sangat jelas dan juga terukur bagaimanakah upaya yang kita lakukan untuk mencapai pemeringkatan tersebut yang memang dijabarkan dalam setiap targetan indikator ataupun program-program yang sangat jelas Bapak Ibu semuanya berhubungan dengan pemeringkatan ini saat ini UPI sudah belum masuk di perankingan seperti yang saya berkata tadi tetapi UPI saat ini baru masuk di QS Star Rating QS Star Rating ini merupakan suatu ini bukan perankingan Bapak Ibu tetapi lebih kepada akreditasi dari universitas jadi bagaimanakah universitas tersebut performannya seperti apa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akademik culture atau culture akademik seperti apa berhubungan dengan riset-riset yang dihasilkan seperti apa dan juga rekognisi dari desain dosen UPI kemudian juga berhubungan dengan social responsibility kita itu seperti apa nah ini di dalam QS Star ada 13 indikator di dalamnya dan menurut kami ini sangat bagus sekali jika kita bisa menerapkan standar yang terdapat di dalam QS Star Rating ini sebagai acuan kita di dalam untuk meningkatkan kualitas dari prodik kita ataupun kualitas dari fakultas seperti itu ataupun universitas karena di dalam QS Star Rating ini sangat jelas misalkan jika kita ingin memiliki rating yang sangat bagus maka sebagai contoh untuk mahasiswa asing ini minimal kita memiliki satu persen dari keseluruhan mahasiswa yang ada di kita itu minimal kemudian juga untuk dosen asing sama seperti itu jadi di dalam rating ini ada standar-standar yang harus kita capai setiap tahunnya sehingga dari standar-standar ini kita bisa tahu bagaimana performance kita apakah kita memang sudah sesuai atau sudah memang layak disebut dengan universitas yang memang berstandar internasional ini untuk QS Star Rating untuk ranking saat ini Alhamdulillah UPI sudah masuk di dalam QS World University Ranking by Subject Education ini ada di ranking 251 sampai dengan 300 dan untuk subjek-subjek yang lainnya ini masih banyak lagi nanti saya akan coba paparkan saat ini dan ini ranking ini sama dengan tahun sebelumnya jadi dari tahun sebelumnya kita ada di ranking 291 secara dunia kemudian kita di tahun ini ada di ranking 250 sampai 300 untuk pastinya saya masih menunggu informasi dari pihak US untuk di Indonesia sendiri tahun ini masih sama kita ada di ranking satu di Indonesia dan tahun lalu itu hanya kita saja yang masuk di Indonesia di dalam perankingan ini di dalam perankingan by Subject Education and Training tapi di tahun ini ada satu kolega kita yaitu UNJ yang memang menempel kita jadi dari sini ini bisa menjadi sign bagi kita tanda bagi kita kita harus lebih memacu UNJ yang sebelumnya tidak masuk di dalam perankingan ini sekarang bisa masuk itu bisa memperlihatkan bahwa UNJ memang sangat bagus sangat serius dalam mencapai perankingan ini sehingga apa yang UNJ lakukan ini memang mereka sekarang kalau kami lihat mereka sangat sangat performa sangat bagus terlihat dari perankingan yang ada di nasional mereka sekarang mengunggul kita ini bukan tidak mungkin perankingan yang ada di dunia juga jika kita performansi yang masih sama masih stagnan atau masih berjalan seperti sekarang ataupun lari tapi pasenya tidak kencang seperti itu ini bukan tidak mungkin kita akan tersalit dengan universitas lain yang ada di bawah kita kemudian untuk Asia Universiti Ranking ini sama kita mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya dan ini kalau Bapak Ibu lihat mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke dalam website perankingan QS ini yaitu di talkuniversity.com di dalam website tersebut Bapak Ibu bisa melihat di tahun 2020 perankingan 2020 universitas-universitas seperti Universitas Atma Jaya Universitas Islam Indonesia atau UII yang ada di Yogyakarta kemudian Udayana dan Pasar itu belum masuk di dalam peranking Asia ataupun peranking ada di bawah kita tetapi mulai tahun 2020 dan 2021 mereka mulai masuk dan mereka ada di atas kita seperti itu dan ini menjadi sain bahwa mereka sepertinya tidak terlihat sebelumnya tidak terlihat tetapi ketika mereka masuk mereka menunjukkan performansi yang sangat bagus performansi yang sangat baik dengan bisa mengunggul kita hal itu memang kalau kita lihat mereka Universitas Universitas tersebut memiliki reputasi yang sangat bagus baik itu dari akademisi kolega-kolega mereka ataupun dari para pemberi kerja dari urusan mereka seperti itu ini menjadi sain bagi kita bahwa kita harus lebih mendekatkan lagi dengan para kolega kita baik itu kolega kita dari institusi atau universitas lebih banyak lagi melakukan kerjasama sehingga mereka akan lebih mengenal kita ketika mereka diminta untuk menjadi respondent mereka akan mengisi survei tersebut dan memilih UPI dan itulah yang kita harapkan dengan adanya kolaborasi yang kita lakukan kerjasama yang kita lakukan semakin intens maka dengan secara tidak langsung mereka akan mengingat kita dan akan memilih kita untuk perenkingan di time higher education kita belum masuk sampai saat ini baik itu perenkingan yang ada di dunia wood university ranking ataupun yang berhubungan dengan impact ranking yang mana di dalamnya ini berhubungan dengan 17 indikator di dalam sustainable development goals nah bapak ibu semuanya berhubungan dengan rankingan wood university by subject sebetulnya UPI banyak sekali subjek yang lain yang memang sudah memiliki skor sebagai contoh mungkin tadi yang education training kita sudah masuk dalam rankingan karena skor yang kita memiliki memang sudah lebih besar dibandingkan batas dari rankingan yang di announce oleh pihak QS untuk bidang-bidang yang lain bisnis komunikasi ekonomi hospital sosial polisi ini sebetulnya sudah memiliki skor bapak ibu semuanya tetapi skor yang kita miliki ini belum mampu untuk masuk di 500 besar misalkan untuk subjek bisnis sehingga kita harus lebih memaju dengan indikator reputasi dan juga publikasi yang kita hasilkan dan citasi ini supaya bisa masuk di 500 besar jadi ini bukan hal yang tidak mungkin satu hal yang sangat mungkin sekali bagi subjek-subjek atau program studi ataupun fakultas yang ada di UPI ini untuk masuk di dalam ranking ini kalau education and training mungkin hampir di seluruh fakultas dan juga kampus daerah memang menyelenggarakan subjek pendidikan seperti itu tapi untuk bidang bisnis mungkin di FPIB komunikasi ini di FPIPS misalkan ekonomi sama di FPIB hospital juga sama untuk sosial polisi ada di IPS seperti ini ini sangat memungkinkan seperti itu nanti mungkin akan muncul bisa saja muncul dalam bidang ekonomi seperti ini ini akan muncul di 500 besar dunia jadi program studi atau fakultas ini memang memiliki ranking 100 besar itu membutuhkan suatu hal yang sangat mungkin kemudian selanjutnya di bidang pasangan humanitis ini berhubungan dengan banyak berhubungan dengan fakultas FPBS bagaimana disini linguistik kedua subjek ini juga sama ini saat ini sudah memiliki skor tetapi skor yang dimiliki saat ini belum mampu untuk masuk di 200 besar dunia misalkan untuk linguistik di tahun 2019 yang lalu untuk linguistik ini berada pada ranking 480 dunia seperti itu ini rankingnya apa pencapaian bagus seperti itu hanya sampai saat ini memang ini belum masuk di dalam 200 besar dunia begitu juga untuk yang language seperti ini kemudian yang selanjutnya yang berhubungan dengan natural science ini juga sama yang saat ini masuk dalam skor ini memiliki skor yaitu bidang fisik astronomi dan juga environmental science untuk material science setahun yang lalu masih masuk tahun ini tidak masuk seperti itu jadi skornya berkurat seperti itu kemudian juga ada juga di bidang engineering and technology ini dengan subjek petroleum engineering ini dimungkinkan saja karena ada bapak ibu misalkan yang berasal dari program studi baik itu di geografi misalkan FPIPS yang mengkaji mengenai pemetaan di dalam mining di suatu mining ataupun di FPMIPA yang bekerja di bidang data big data analysis mengenai mining itu juga bisa masuk di dalam subjek petroleum engineering sehingga ini sangat terbuka lebar dari sini bapak ibu kita bisa melihat bagaimana sebetulnya subjek-subjek yang ada di UPI ini yang tadi saya perlihatkan ini memiliki kesempatan memiliki kemampuan bahwa kita bisa mungkin dari yang fakultas art and design yang juga sama bisa lebih meningkatkan dari hasil-hasil karya yang didapatkan ataupun kedekatan dengan kolega ini bisa lebih meningkatkan dan bisa masuk bukan tidak mungkin di masa yang akan datang banyak sekali subjek yang ada di UPI ini bisa muncul di dalam prankingan sehingga akan lebih terlihat bagaimanakah cita UPI di mata nasional dan juga internasional nah bapak ibu semuanya untuk performance UPI atau kegiatan kegiatan apa dari kegiatan kegiatan yang UPI lakukan selama ini kita bisa melihat di dalam prankingan ini bagaimanakah performance atau bagaimanakah kualitas-kualitas dari setiap indikator yang terdapat di dalam prankingan ini sebagai contoh yang pertama yaitu berhubungan dengan akademik reputasi di sini di tahun 2020 prankingan 2020 ini ada 140 respondent yang memilih UPI menyatakan UPI sebagai universitas yang memang leading di dalam di dunia khususnya di bidang pendidikan kemudian bisnis manajemen juga sama kemudian ini alhamdulillah meningkat di prankingan tahun 2021 dari 140 meningkat menjadi 170 dengan respondentnya itu ada yang berasal dari domestik yaitu dari Indonesia ataupun dari internasional seperti itu di sini bisa dilihat memang masih sama di tahun yang sebelumnya bahwa rata-rata respondent yang memilih UPI ini menyatakan bahwa UPI memang leading di bidang pendidikan tapi bukan tidak mungkin jika Bapak-Ibu bisa melihat di bagian keduanya ada bidang bisnis and management ada bidang English language and literature sehingga Bapak-Ibu jika memiliki kolega yang memang banyak melakukan kolaborasi dengan Bapak-Ibu baik itu yang ada di FBS ataupun SPS kolega-kolega ini bisa kontak personnya ini bisa diberikan kepada kami nanti Bapak-Ibu bisa mengisi di laman website Direkturat Internasional untuk nama-nama kolega ini sehingga kami nanti bisa mengontak mereka dan meminta mereka untuk dijadikan sebagai responden seperti itu jadi syukur-syukur memang mereka ini bisa memilih UPI seperti itu dan menyatakan UPI misalkan dalam bidang atau subjek yang memang sesuai dengan kolaborasi yang dilakukan baik itu pendidikan ataupun subjek-subjek yang lain nah ini untuk akademik reputasi yang kedua yang berhubungan dengan employer reputasi untuk employer reputasi ini jujur ini masih sangat kecil sekali masih sangat kecil sekali para kolega kita yang berasal dari industri ini ataupun dari sekolah-sekolah ini memiliki UPI sebagai universitas rujukan di dunia seperti itu ataupun di ASEAN ini di tahun 2020 rekening 2020 hanya ada 10 yang memiliki dan di tahun 2021 rekening 2021 ada 23 ini sangat kecil sekali jadi harapannya memang ini harus menjadi highlight kita harus lebih mendekatkan diri lagi lebih banyak melakukan penjelasan dengan kolega-kolega kita para pemberi kerja dari lulusan kita ataupun apa dengan para alumni yang kita apa alumni-alumni kita banyak melakukan kontak sehingga kita bisa mengetahui dimanakah mereka bekerja siapa keatasannya dan kita bisa mengetahui respon dari para pemberi kerja ini seperti apa nah itu bapak ibu untuk indikator performance yang berhubungan dengan reputasi kemudian selanjutnya berhubungan dengan publikasi ini untuk publikasi ini seperti yang tadi saya utarakan publikasi di dalam perenkingan QS atau time higher education itu mengambil publikasi yang terdapat di dalam skopus jadi saat ini kita memiliki 3800 artikel yang terdapat di dalam skopus dimana hampir lebih dari 40-50% artikel kita ini memang merupakan artikel yang berhubungan dengan subject physics and astronomy yang kedua berhubungan dengan engineering dan social science nah ini memperlihatkan bagaimana sebaran publikasi yang kita hasilkan dari tahun ke tahun dan Bapak Ibu semuanya untuk ranking UPI saat ini di Indonesia jumlah publikasi UPI di Indonesia kita berada pada ranking ke-16 Bapak Ibu semuanya ranking ini turut dibandingkan dengan tahun yang lalu di tahun yang lalu tahun 2020 ranking kita ada di ranking 15 nasional kita ada satu tingkat di atas Syahkwala dan di tahun ini Syahkwala menyalib kita karena mungkin banyak hal karena yang pasti kalau ini berhubungan dengan jumlah publikasi maka jumlah publikasi kita memang tidak sebanyak apa yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh para dosis-dosis yang ada di Syahkwala dari sini kita bisa lihat ketika kita performansinya menurun nanti saya akan memperlihatkan bagaimana sebarangnya dari tahun ke tahun maka bukan tidak mungkin universitas lain yang ada di bawah kita ini akan menyali ini ini hampir sama seperti pranking kalau kita performansinya tidak bagus maka yang bawah akan menyusul kita ini yang di bawah kita sekarang ada Telkom ada Andalas Negeri Malang ini bukan tidak mungkin jika mereka performansinya bagus lebih produktif dalam melakukan publikasi bukan tidak mungkin mereka juga akan menyali kita dengan itu performans kita ini harus tetap jaga dan harus tetap kita tingkat ini Bapak Ibu bagaimanakah sebaran jumlah publikasi yang dihasilkan oleh dosen-dosen yang ada di UPI dari tahun ke tahun dan di tahun yang lalu memang publikasi kita sedikit menurun dari yang 1031 di tahun 2019 turun menjadi 970 publikasi dan dari keseluruhan jumlah publikasi yang kita hasilkan di tahun yang lalu ini bagaimanakah sebaran dari setiap jenis dokumen publikasi tersebut jadi yang memang kita masih banyak sekali publikasi yang kita hasilkan lebih dari 50% merupakan publikasi yang berupa prosiding jadi dari konferensi yang dilakukan kemudian menghasilkan suatu prosiding yang terindeks oleh Skopos lebih banyak dibandingkan dengan yang tetapi ini Bapak Ibu semuanya ini ada kalau kami melihatnya ada nilai positif di sini bahwa dari tahun ke tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2020 ini peningkatan jumlah publikasi berupa artikel pada jurnal dari dosen-dosen UP ini terus meningkat dari sini ini bisa memperlihatkan bahwa dosen UP mulai melihat bahwa publikasi dalam suatu jurnal ini akan memiliki nilai atau nilai prestisius yang sangat tinggi nilai kebergunaan yang sangat tinggi bagaimana publikasi yang kita hasilkan di dalam suatu jurnal akan lebih mudah terrekognisi oleh dosen-dosen lain akademisi lain yang terlihat dari jumlah citasi seperti itu jadi ketika kita publikasi dalam suatu jurnal jurnalnya memang merupakan jurnal dengan kuartil yang sangat bagus dengan top tier jurnal dengan impact faktor yang sangat bagus seperti itu maka bukan tidak mungkin kita akan lebih cepat untuk disitasi oleh orang lain dan apa yang kita hasilkan ini akan lebih bermanfaat bagi orang lain seperti itu itulah Bapak Ibu semuanya bagaimana pencapaian dari publikasi kita dan di dalam publikasi ini kita juga bisa melihat bagaimanakah kolaborasi yang kita lakukan di tahun yang lalu rata-rata kita banyak melakukan publikasi kolaborasi ini dengan kolega-kolega kita yang ada di Malaysia kemudian juga diikuti dengan kolega kita di Jepang Australia dan Taiwan seperti itu inilah publikasi-publikasi yang kita lakukan publikasi kolaborasi dan kami harap memang Bapak Ibu semuanya yang ada di fakultas APBS ataupun SPS terus meningkatkan kolaborasi di dalam publikasi ini sehingga tadi di dalam ini Bapak Ibu bisa ikut di dalam perankingan dengan kolaborasi ini dan juga bisa ikut meningkatkan kualitas dari kultur akademik kita khususnya kultur di dalam riset dan publikasi seperti itu Bapak Ibu semuanya berhubungan dengan publikasi ini ada satu hal lagi yang sangat menarik bagi kami disini sebetulnya kita bisa melihat bahwa jumlah citasi yang kita dapatkan dari tahun ke tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2020 ini mengalami peningkatan peningkatan yang sangat besar sekali ini dari tahun ke tahun terus meningkat tetapi disini ada yang kurang seperti itu jadi Bapak Ibu semuanya jadi citasi kita meningkat tetapi sebetulnya kalau kita lihat lebih jelas lagi bahwa peningkatan publikasi yang kita lakukan juga ternyata ini banyak sekali citasi-citasi yang kita dapatkan ini merupakan citasi yang berasal dari self-citasi atau kita citasi artikel kita sendiri dan di dalam perenkingan Bapak Ibu semuanya kegiatan self-citasi ini tidak akan dilihat jadi di dalam perenkingan ini hanya akan menghitung jumlah citasi yang memang di dalamnya tidak ada self-citasi atau exclude self-citasi ini saja yang akan dihitung sedangkan yang self-citasi ini akan dihilangkan maka dengan itu Bapak Ibu semuanya kita harus lebih selektif lagi lebih baik lagi ketika kita melakukan publikasi usahakan kita tidak mencitasi artikel kita sendiri mungkin untuk pribadi peningkatan H-index ini bisa dilakukan tapi sepertinya kurang etis kalau di dalam dunia akademi bahwa kita mencitasi artikel kita untuk meningkatkan H-index kita seperti itu sepertinya kurang etis jadi rekognisi kita tidak akan terlihat tapi kalau kita memang disitasi oleh orang lain yang memang melihat bahwa artikel yang kita hasilkan memang sangat bagus sangat baik seperti itu sehingga mereka mencitasinya maka itu akan memiliki nilai yang sangat bagus akan memiliki kebanggaan bagi kita bahwa citasi yang kita dapatkan ini merupakan bukan merupakan self-citasi dan kita melihat bahwa apa yang kita lakukan di dalam penelitian ciri payah kita yang kita lakukan dalam penelitian juga publikasi ini bisa bermanfaat bagi orang lain itu bapak ibu kemudian di tahun yang lalu kita juga melakukan beberapa kali program summer program ini ada lima kegiatan summer program di tahun yang lalu ini juga ada dilakukan oleh pbs dan juga oleh pips kami ucapkan terima kasih dan insyaallah tahun ini akan ada lagi kegiatan seperti ini kami menunggu bapak ibu yang ada di program studi ataupun fakultas untuk mengajukan program ini dan kemudian juga ada beberapa kegiatan internasional yang lain yaitu city chart ataupun city fat seperti itu di tahun yang lalu ada city chart tetapi city fat tidak dilakukan karena pandemi seperti itu tetapi mudah-mudahan dengan tahun ini kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga bagaimana kita ingin mencoba untuk meningkatkan kualitas dari lulusan kita khususnya mahasiswa ini untuk mengetahui dunia luar seperti apa melalui kegiatan kegiatan city chart ataupun city fat dan yang lainnya ini ada kegiatan juga PPL luar negeri ini dilakukan oleh beberapa program studi yang ada di IP dan ini mereka mengajar di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri yaitu yang ada di Jeddah Tokyo Kuala Lumpur Dakou dan juga Bangkok ini sangat bagus sekali nah ini beberapa kegiatan studi mobility yang dilakukan oleh beberapa yang dilakukan oleh program studi yang ada di setiap fakultas ini seperti ini sebarannya ini FPBS dan SPS ini memang sangat bagus sekali kita melihat banyak sekali program studi yang aktif di dalam kegiatan studi mobility kemudian juga ini sumber dari mahasiswa asing yang bisa kita kita hitung di dalam capaian IKU kita ataupun indeks kinerja setiap program studi ini mahasiswa asing itu bisa berasal dari mahasiswa reguler yang mengambil program reguler ada juga dalam mahasiswa asing yang berasal dari student exchange ada juga mahasiswa asing yang berasal dari summer program ataupun mahasiswa asing yang berasal dari kegiatan sandwich ataupun double degree program nah ini mungkin ini jumlah dari mahasiswa asing sampai saling masih sangat sedikit sekali baru 0,15% dari keseluruhan mahasiswa yang ada di UPI dan ini sembarannya untuk setiap jenjangnya dan asal negaranya saya tidak akan terlalu lama saya akan skip ini jenis beasiswa mahasiswa asing ada yang parsial ada tuition ada juga berasal dari KMB ada juga berasal dari kegiatan atau MOU antara universitas ini adalah sumber-sumber beasiswa yang bisa digunakan untuk kegiatan atau meningkatkan jumlah mahasiswa asing Bapak Ibu mungkin saya ini contoh dari kegiatan e-Korean studies ini yang dilakukan oleh program studi bahasa korea yang ada di FPBS yang bekerjasama dengan Timuki University untuk profesor mendatangkan profesor asing kemudian juga ada internasionalisasi berupa kegiatan mendatangkan profesor ke UPI seperti itu nanti kegiatan-kegiatannya untuk internasionalisasi ini bisa profesor memang yang melakukan kegiatan akademik kegiatan akademik selama satu semester ataupun profesor yang menjadi sebagai seorang X minor itu juga bisa dihitung seperti itu kemudian juga profesor yang melakukan kegiatan guest lecture hanya beberapa hari itu bisa dianggap sebagai fisik profesor ataupun memang seorang profesor dari luar lagi atau dosen asing yang memang menjadi dosen tetap yang ada di di nah kemudian bapak ibu semuanya ini untuk UPI alumni eksekutif yang dilakukan oleh beberapa fakultas di tahun yang lalu ini kegiatan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri dengan para alumni dan juga pemberi kerjaan dari para mahasiswa kita sehingga ini juga bisa memberikan wawasan kepada mahasiswa kita ataupun kepada alumni kita bagaimanakah kultur pekerjaan yang akan mereka hadapi ketika mereka selesai kuliah seperti itu ataupun bagaimanakah sharing apa yang mereka lakukan di dalam apa di dalam bagaimana mereka apa selesai mereka selesai kuliah itu kan lulus dari UPI ini apa yang bisa mereka lakukan dan apa saja yang prospek-prospek yang bisa mereka lakukan di dalam mencari pekerjaan kemudian ada juga kegiatan promoting academic in global ini di tahun yang lalu dosen-dosen kita ini sebagai contoh dosen-dosen kita yang bertindak sebagai keynote speaker dalam suatu international conference walaupun melalui dari tapi masih bisa dilakukan dan juga ada juga dosen kita yang bertindak sebagai dosen di luar negeri seperti itu ini sangat bagus kemudian juga ada di tahun lalu ada kegiatan dari call for papers ini membuat suatu apa jadi dosen UPI bertindak sebagai memiliki projek untuk meng-arrange suatu jurnal spesial isu dan dosen UPI ini harus bekerjasama dengan publisher ataupun dengan jurnal untuk mempublikasikan publikasi ini seperti itu baik itu jurnal spesial isu ataupun edited book dan jurnal spesial isu dan edited book ini harus terindeks oleh skopus seperti itu nah inilah Bapak Ibu capaian yang kita dapatkan di tahun yang lalu rata-rata kita memang ada yang mengalami peningkatan indikator-indikator ini ada juga yang tetap dan ada juga yang turun seperti itu tetapi Bapak Ibu dari sini jika kita bandingkan dengan universitas lain yang ada di Indonesia khususnya universitas yang sudah masuk di seribu besar dunia ternyata kita masih jauh sekali Bapak Ibu semuanya sebagai contoh kita membuat benchmark dengan tetangga kita dengan ULPA seperti itu yang ada di ranking 801 sampai dengan 1000 hampir seluruh indikator yang ada di dalamnya ini kita masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh ULPA dari sini Bapak Ibu semuanya jika kita ingin masuk di seribu besar dunia maka minimal kita memiliki performance atau capaian seperti apa yang dicapai oleh ULPA dalam hal ini dan juga kita harus lebih bahkan Bapak Ibu semuanya karena ini perankingan Bapak Ibu jika kita di tahun ini misalkan capaiannya ingin sama dengan ULPA tetapi universitas lain mungkin performance-nya lebih tinggi lagi seperti itu dibandingkan dengan apa yang dicapai dengan oleh ULPA sehingga apa yang kita lakukan tahun ini mungkin tidak akan banyak berpengaruh karena orang lain berlari lagi lebih cepat maka dengan itu kita minimal sama dengan ULPA dan harus lebih cepat lagi capaiannya dibanding dengan apa yang didapatkan oleh ULPA di tahun ini ini hampir di semua indikator baik itu rasio dari student body international student faculty member international faculty paper in scopus citas in scopus itu juga masih jauh lebih kecil dibandingkan apa yang didapatkan keempat nah maka dengan itu kami dari tim task force WTO sedikit menganalisis apa sih yang menjadi kekurangan kita yang dihubungan dengan perankingan disini ternyata yang pertama memang kita belum masuk di dalam QS untuk university ranking sampai saat ini yang kedua yang harus kita tingkatkan dan menjadi kelemahan kita yaitu bagaimanakah kita meningkatkan akademik dan employer utopasi dari kita kemudian kita juga harus melihat bagaimanakah proporsi antara jumlah mahasiswa S2 atau undergraduate dan graduate student seperti apa kemudian juga fakulti terus dan rasio ini harus kita tingkatkan kemudian jumlah internasional student jumlah internasional sah jumlah publikasi diskopus dan juga jumlah citasi tentunya jumlah citasi tanpa self-citasi Bapak Ibu semuanya sehingga inilah hal-hal yang harus kita bekerja bersama-sama harus kita raih bersama-sama kita harus lebih meningkatkan untuk dapat meningkatkan apa yang menjadi indikator di dalam perankingan dan memang indikator yang di dalam perankingan ini sudah terdapat di dalam program-program yang terdapat di dalam 6 kebijakan registra UPI tahun 2021 sampai dengan 2025 nah ini ada beberapa best practice dan best practice ini merupakan masukan yang diberikan oleh Direkturat Kelembagaan DITI melalui Task Force WCU dan juga Inspektor Raja General disini yang pertama yang menjadi rekomendasi yaitu Rekor UPI bersifat seluruh akademika harus bersama-sama memiliki tanggung jawab dan bekerja lebih ekstra untuk mencapai target WCU 1000 di tahun 2024 seperti itu ini menjadi rekomendasi yang pertama dan yang kedua yaitu memperbaiki rasio fakulti-student atau fakulti-student rasio dengan berupa kegiatan-kegiatan misalkan program akselerasi kelulusan untuk mahasiswa untuk mahasiswa S1 yang biasanya 4 tahun kita coba membuat suatu program dengan meng-arrange misalkan kurikulumnya sehingga mahasiswa ini bisa lulus 3,5 tahun atau bahkan mungkin 3 tahun tetapi tanpa mengurangi kualitas dari lulusan yang kita hasilkan kemudian juga menambah dosen untuk menambah dosen ini bisa kita lakukan dengan cara menambah dosen yang berasal dari dosen yang sudah penciun ataupun dosen-dosen yang berasal dari praktisi baik itu praktisi yang ada di instansi instansi terkait ataupun praktisi yang berasal dari industri seperti itu kemudian meningkatkan publikasi pada jurnal internasional terindeks kopus bukan internasional conference seperti itu nah ini menjadi highlight bagi kita bahwa kita harus terus meningkatkan jumlah publikasi kita pada jurnal internasional terindeks kopus kemudian selanjutnya ada juga optimalisasi penggunaan anggaran ini kenapa ini ditampilkan oleh diminta oleh menjadi rekomendasi kementerian karena kementerian ini melihat bahwa dana yang kita alokasikan untuk kegiatan yang berhubungan dengan internasionalisasi atau pencapaian perankingan ini banyak sekali dana ini yang berasal dari dana universitas jika dibandingkan dengan dana yang berasal dari kementerian jadi tadi seperti yang ditampilkan oleh Pak Direktur kita dari Kementerian mendapatkan 2,5 miliar tetapi dana yang kita miliki sebetulnya setelah kami coba menganalisis dari RKAT bapak semuanya yang ada di fakultas ataupun prodi ternyata dana yang kita miliki di keseluruh RKAT yang ada di UPI ini yaitu besarnya kurang lebih 45 miliar ini hanya kegiatan yang berhubungan dengan internasionalisasi dan juga dan juga kegiatan perankingan sehingga kami melihat bahwa kita dan kementerian juga memang melihat disini bahwa kita harus mengoptimalkan dana yang ada ini menjaga bahwa dana yang kita gunakan yang kita alokasikan untuk kegiatan kegiatan ini harus kita jaga dan harus memiliki impact yang sangat bagus harus kita optimalkan dan memiliki luaran yang sesuai dengan apa yang memang ditargetkan di dalam RENSA ataupun di dalam pemberingkatan kemudian ini juga ada beberapa rekomendasi lainnya seperti menikatkan visibiliti UPI di kancah internasional ini mungkin ini hubungannya dengan bagaimana para kolega kita baik itu yang berasal dari akademisi ataupun dari industri dari pemberi kerja ini melihat seperti itu jadi apakah orang-orang di luar negeri itu mengetahui UPI ini apa jadi apakah UPI ini Universitas Pendidikan Indonesia itu apa maka dengan itu kami mencoba membuat tagline seperti halnya yang terdapat di website saat ini UPI itu adalah The Education University adalah Universitas yang memang bergerak di bidang pendidikan seperti itu mudah-mudahan dengan ini dengan adanya tagline ini The Education University bahwa kita bisa lebih memperkenalkan diri kita jati diri kita seperti apa bahwa kita memang merupakan Universitas Pendidikan yang leading and outstanding seperti itu kemudian selanjutnya meningkatkan rekognisi dosen UPI ini dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh dosen ada kegiatan akademik recharging riset kolaborasi publikasi dalam suatu top tier jurnal menjadi review dan editor jurnal aktif dalam asosiasi keilmuan yang ada di dunia host suatu international conference yang memang bekerjasama dengan asosiasi keilmuan dunia ini akan sangat bagus kemudian juga kita harus selalu mengupdate sosial media ataupun website kita sehingga website dan sosial media kita lebih informatif dan bisa memberikan informasi baik itu kepada kolega kita akademisi ataupun kolega kita dari industri atau bahkan para calon-calon mahasiswa yang ingin masuk ke program studi kita seperti itu karena sekarang tidak jarang dengan dunia saat ini kemajuan teknologi saat ini para calon mahasiswa asing ini akan mencari informasi dia akan mencari informasi saya sangat tertarik untuk kuliah di UPI misalkan mengambil sastra sunda misalkan sastra indonesia kira-kira saya ingin mendapatkan informasi ini di mana seperti itu sehingga di sini website dari setiap program studi ini sangat penting dengan website yang informatif yang bisa memberikan informasi yang jelas kepada kepada para calon mahasiswa ini sehingga mereka akan tertarik untuk dapat kuliah di kita inilah salah satu rekomendasi untuk dosen UPI dan yang lainnya juga ada kegiatan program riset rekomendasi yang berupa program riset dengan topik yang unik yang memiliki kehasan misalkan FPBS dengan bahasanya seperti itu ini memiliki keunikan bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda ini memiliki keunikan di Indonesia ataupun bahkan di dunia seperti itu ataupun bahasa-bahasa lainnya ataupun pasca sarjana memang dengan kajian-kajian dengan KBK yang ada di SPS ini harapannya memang ini bisa meningkatkan lagi topik-topik riset dan kerjasama yang dilakukan baik itu di dalam riset ataupun kerjasama kemudian juga ada ini program riset kolaborasi untuk perguruan tinggi ini sudah digulirkan oleh RPPN kemudian publikasi internasional berjenis journal review ini bisa dijadikan sebagai salah satu jalan bagi kita ketika kita sulit untuk melakukan riset dengan mengambil data ke lapangan saat ini maka publikasi yang kita lakukan bisa berasal dari publikasi berupa journal review seperti itu kemudian Bapak-Ibu semuanya Bapak-Ibu semuanya juga Bapak-Ibu dosen mungkin harus lebih aktif lagi untuk mengupdate sosial media Bapak-Ibu baik itu sosial media yang seperti Google Sekolar Facebook LinkedIn ResearchGate Mendele dan yang lainnya sehingga Bapak-Ibu bisa lebih meningkatkan rekognisi Bapak-Ibu dari hasil-hasil karya yang telah dibuat oleh Bapak-Ibu semuanya dan mungkin Bapak-Ibu juga disini bisa menuliskan Skopus ID ataupun Orchid ID ataupun yang lainnya link lainnya di signature email Bapak-Ibu semuanya sehingga nanti kolega Bapak-Ibu semuanya bisa melihat publikasi kita hasil karya kita itu seperti apa dan mereka syukur-syukur bisa membaca dan mencita si artikel kita ataupun mungkin kita bisa juga selalu menuliskan artikel terbaru kita di dalam signature kita seperti itu misalkan di tahun ini kita sudah ada satu artikel yang sudah publis maka kita simpan di dalam signature kita harapannya kolega kita akan membaca seperti itu dan akan mencintasi pada akhir nah inilah salah satu upaya yang bisa kita lakukan sebagai dosen untuk meningkatkan rekognisi kita di dunia internasional kemudian selanjutnya bergabung dengan kelompok penelitian kelas global ini ada satu skema disebut dengan program NERA ataupun saat ini disebut dengan IMPACT ini program ini diluncurkan oleh kementerian di mana universitas universitas yang ada di PTN BAHI ini bekerjasama dengan MIT Amerika seperti itu jadi saat ini di satu tahun ini tahun yang lalu universitas seperti ITB UGM UI sudah melakukan kerjasama kerjasama riset dengan para peneliti yang ada di MIT dan mereka mempublikasikan dalam jurnal yang memiliki impact faktor yang sangat tinggi seperti itu jadi dengan mengganding para peneliti dari MIT ini harapannya kita lebih bisa meningkatkan kualitas dari riset yang kita lakukan dan juga publikasi yang kita hasilkan selain itu juga kita bisa lebih cepat untuk meningkatkan situasi dari publikasi yang kita lakukan dan kemarin kalau tidak salah pada hari dua hari yang lalu ada juga kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian dalam hal ini diwakil oleh ITB dan ada juga dosen-dosen kita yang memang mengikuti itu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ini yaitu program impact mirah kemudian selanjutnya ada juga program reward ini rekomendasinya bagi para dosen dalam peningkatan jumlah publikasi dan citasi ini sudah ada di website kantor warga 4 seperti itu dan juga Bapak-Ibu semuanya tidak kalah penting ini rekomendasinya yaitu bagaimana kita meningkatkan lagi kerjasama dengan para alumni kita dan juga para pemberi kerja kita baik itu para pemberi kerja ataupun alumni kita yang berasal dari dalam negeri ataupun dua lagi sehingga kita akan lebih apa banyak memiliki kerjasama bukan tidak mungkin dari kerjasama yang kita lakukan dengan para alumni kita maka kita bisa membuka peluang bagi para mahasiswa kita yang masih kuria ini untuk dapat melakukan magang misalkan ataupun melakukan pada akhirnya akan ada rekrutan bagi mahasiswa-mahiswa kita yang dilakukan oleh para kolega-kolega kita seperti itu dan ini merupakan rekomendasi yang sangat bagus dan insya Allah program alumni asekutif fitur ini akan dilakukan di tahun ini nah Bapak Ibu semuanya kita masuk ke yang terakhir yaitu program WCU di tahun 2021 nah untuk program WCU 2021 ini melihat dari apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu di tahun 2020 dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tahun 2020 dan juga melihat bagaimanakah sisi apakah yang harus kita tingkatkan seperti itu nah dari hasil analisis kita kita tahun ini mengusung kepada empat indikator tujuan yang pertama yaitu indikator yang berhubungan dengan akademik reputasi disini kita coba membuat suatu program untuk meningkatkan kualitas riset publikasi citasi dan reputasi penduduk UP pada level nasional dan internasional seperti itu yang kedua yaitu mengembangkan atmosfer global dengan adanya program studi program studi atau kegiatan-kegiatan antara progi yang ada di UP dengan progi yang ada di luar negeri kemudian peningkatkan reputasi lulusan UP yang berhubungan dengan employee reputasi kemudian juga peningkatan branding UP sehingga citra UP lebih terlihat nah dari keempat ini kami menurunkan menjadi program WCU UP di tahun 2021 yang pertama yaitu kolaborasi publikasi internasional nah di dalam kolaborasi publikasi internasional ini para pengusul yaitu dosen UP bisa melakukan kolaborasi di dalam publikasi dengan kolega-kolega kita yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri di dalam publikasinya dengan target publikasi yaitu pada jurnal terindik skopus dengan kuartil 2 dan statusnya di akhir tahun harus berada pada status akhir dan tahun ini akan ada 25 alokasi untuk skema ini dengan masing-masing setiap alokasinya itu setiap penerima program ini akan mendapatkan dana sebesar 20 juta rupiah kemudian yang kedua call for papers ini maaf ini harusnya 3 spesial topik yang akan kita danai seperti itu dan di dalam call for papers ini Bapak Ibu pengusul akan bertindak sebagai project leader dalam menghimpun dan menyusun suatu jurnal spesial issue ataupun edit book seperti itu dan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi publisher ataupun menghubungi editor dari jurnal yang ada di luar negeri yang memang sudah terindeks COPUS untuk melakukan kerjasama melakukan kontrak dan Bapak Ibu bisa menghimpun artikel-artikel mana saja yang memang akan dimasukkan tentunya dengan topik-topik yang sangat unik seperti itu dan ini dana yang akan diberikan yaitu 100 juta kemudian juga selanjutnya ada kegiatan PPKI yaitu program penelitian kolaborasi Indonesia dan program ini sudah di launching oleh LPPM dimana jika kita menjadi host maka dana yang akan kita berikan untuk kegiatan ini yaitu sebesar 100 juta tetapi kalau kita bertindak sebagai mitra maka dana yang kita gunakan untuk kegiatan ini yaitu 50 juta kemudian selanjutnya ada alumni executive gathering ini kegiatan bagaimana kita lebih mendekatkan lebih mendekatkan dengan para alumni dan juga pemberi kerja dari lulusan kita dan harapannya memang dari kegiatan ini kita bisa mendapatkan kontak dari alumni dan juga kontak dari para pemberi kerja dan harapannya kedepannya kita banyak melakukan kerjasama dan kolaborasi yang sangat bagus baik itu kolaborasi dalam hal akademik pengajaran pendidikan ataupun di dalam hal riset ini sangat mudah-mudahan ini bisa terserap juga di tahun ini kemudian selanjutnya ada kegiatan summer program kita melaksanakan summer program dengan mengundang para mahasiswa asing dengan topik yang sangat unik FPBS dengan topik-topik yang misalkan berhubungan dengan bahasa ini bisa juga dimunculkan seperti itu ataupun pasca sarjana dengan topik-topik atau kajian kajian khusus yang memang sudah terdapat di pasca sarjana dari sini harapannya memang kita bisa menambah apa menambah mahasiswa asing menambah mahasiswa yang melakukan kegiatan student exchange dan harapannya memang di tahun yang akan datang mereka lebih mengenalkan UPI mereka lebih tahu mengenai UPI dan mereka mau sekolah di UPI mau menjadi mahasiswa di pasca sarjana ataupun mahasiswa yang berada di FBTS kemudian program yang selanjutnya yaitu visiting professor ini kita mendatangkan bapak ibu semuanya kita mendatangkan dosen asing dengan paspor asing tentunya ke program studi kita dan ini skemanya profesor ini akan atau dosen ini akan berkolaborasi dengan dosen kita di dalam proses kegiatan pembelajaran seperti itu khususnya dalam pembelajaran tetapi ini tidak menutup kemungkinan jika profesor tersebut melakukan kerjasama lainnya apakah kerjasama riset ataupun kegiatan kegiatan lainnya ini tidak ditutup kemungkinan seperti itu untuk kegiatannya tetapi memang yang lebih utama yaitu kegiatan pengajaran dan ini dilakukan selama satu semester minimal satu semester delapan pertemuan dan setiap bulannya itu ada kurang lebih dua sampai tiga kali pertemuan untuk dosen asing kita mengajar dan honor yang diberikan yaitu sebesar lima juta per bulan dipotong dengan pajak nanti dua persen mungkin ini harus saya sedikit highlight supaya tidak mis interpretasi di dalam penyampaian kepada dosen asing tersebut Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan ke enam kegiatan ini batas pemasukan usulan proposal bisa dilakukan sampai dengan 30 April 2021 kemudian setelah itu akan dilakukan seleksi dan penilaian terhadap pengusul-pengusul yang memasukkan proposal memasukkan pengajuan dan insya Allah pengumuman akan dilaksanakan pada 31 Mei dan pelaksanaan program bisa dilakukan 1 Juni sampai dengan 10 November 2021 kami juga akan melakukan monitoring di pertengahan kegiatan ini yaitu kurang lebih di awal Agustus atau 1 Agustus 2021 dan nanti Bapak Ibu para pengusul ataupun dari program studi ini bisa men-submit laporan dari kegiatan yang telah dilakukan ini pada tanggal 15 November 2021 nah Bapak Ibu semuanya untuk lebih jelas mengenai panduan setiap program setiap program yang ada di dalam WCU 2021 ini Bapak Ibu bisa langsung masuk kepada website dari Direkturat International Affairs atau di dia.up.edu slash WCU nanti Bapak Ibu bisa melihat brief singkat mengenai program tahun ini program WCU ini kemudian juga pada bagian bawahnya ada program-program yang ditawarkan kepada Bapak Ibu semuanya dan di dalam program tersebut Bapak Ibu tinggal klik saja programnya program apa dan nanti Bapak Ibu juga bisa melihat bisa melihat mekanismenya seperti apa luaran yang harus dicapai seperti apa kemudian juga kriteria yang harus dimiliki oleh pengusul setiap program seperti apa kemudian juga bagaimana Bapak Ibu bisa meng-submit pengusulan dari program tersebut mungkin saya akan coba untuk apa sedikit memaparkan sedikit memberikan contoh untuk program yang ada memang di Direkturat International Affairs ini program WCU di tahun ini Bapak Ibu nanti bisa masuk di dalam laman ini laman dia .opi.edu .wcu nanti di bagian bawah Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu bisa melihat ini ada beberapa program yang disawarkan ada kolaborasi publikasi internasional corporate papers ini bisa di bisa diusulkan oleh setiap dosen yang ada di WPI kemudian kegiatan visiting profesor summer program alumni dan executive getting ini bisa diusulkan oleh para program studi jadi untuk yang tadi yang dua diusulkan oleh setiap dosen sedangkan yang tiga ini boleh diusulkan oleh setiap program studi yang ada di WPI seperti itu dan nanti Bapak Ibu para pengusul ini bisa mengisi langsung dari dari setiap program tersebut jadi sebagai contoh saya coba untuk kolaborasi publikasi internasional di bagian atas ini ada panduannya bisa Bapak Ibu baca lebih detail dari mulai latar belakang tujuan luaran kegiatan seperti apa kemudian mekanisme kriteria pengusulnya seperti apa dan juga Bapak Ibu di bagian bawah ini ada data pengusul yang harus Bapak Ibu isi dari mulai nama Bapak Ibu dan identitas lainnya kemudian juga mitra atau coautor yang akan Bapak Ibu raih akan Bapak Ibu bilang dan disini juga ada sama detail dari identitas coautor ataupun mitra yang akan diajak oleh Bapak Ibu semuanya dan juga ini dimitra untuk mengupload CV dari coautor atau mitranya dan juga komitmen seperti itu nah untuk komitmen letter nanti kami akan coba kami sekarang sedang proses untuk mengupload nanti di bagian bawah akan ada form yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai komitmen letter itu hanya contoh Bapak Ibu semuanya jadi untuk mempermudah saja tetapi ini tidak mengikat tidak harus sama seperti apa yang kami berikan disini jika para kolega Bapak Ibu ingin membuatnya yang lain tetapi memang isinya berupa komitmen letter itu bisa dilakukan seperti itu kemudian di bawahnya juga ini ada identitas jurnal yang akan dituju beserta dengan link dari website jurnal tersebut dan juga link dari Shimago kemudian draft artikelnya ini sama di upload juga disini dan Bapak Ibu nanti tinggal mengklik saja penyataannya dan langsung melakukan proses subnet seperti itu jadi ini merupakan langkah yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dosen yang akan mengusulakan program kolaborasi publikasi untuk Bapak Ibu pimpinan program studi ketika akan melakukan mengusulkan program misalkan visiting professor ini sama juga lebih Bapak Ibu ketua prodi ini bisa melihat disini dari segi panduannya seperti apa dari mulai tujuannya mencapai rasionalnya kemudian mekanismenya seperti apa teknis kegiatannya juga seperti apa ini sama ada di sini kemudian kriterianya seperti apa dan juga data-data apa saja yang diperlukan dalam pengusulan ini jadi Bapak Ibu dari program studi tinggal mengisi saja kom ini dan mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti itu inilah contoh dari program yang ditawarkan dan bagaimana cara mengisinya mungkin sekian presentasi dari saya untuk sosialisasi program BCU tahun 2021 ini saya kembalikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pemaparannya Pak Haipan dan saat ini kami akan membuka sesi tanya-jawab terkait dengan program WCU untuk sesi tanya-jawab mungkin akan diberi waktu untuk 3 pertanyaan dulu ya yang akan langsung dijawab oleh Pak Haipan namun nanti jika ada waktu lebih Bapak Ibu diizinkan untuk mengajukan pertanyaan lainnya silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung klik raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui chatbox saya bisa langsung bertanya Mbak Tara tidak Ibu boleh silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Pak Haipan menarik ini program WCU UP ini perkenalkan nama saya Nuni Sulistiani Idris saya kebetulan diamanahi menjadi Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia bagi penutur asing di S2 ini Prodi baru baru satu semester berjalan dan kami akan menerima lagi ke semester berikutnya menurut pemahaman saya itu program WCU ini akan sangat baik untuk meningkatkan UP di rating dunia termasuk Sumbangsih dari Prodi Pendidikan BIPA ini untuk program WCU ini karena target pasar kami ini memang banyak untuk orang asing tetapi pada masa pandemi ini ada banyak kendala yang kami dapatkan karena kesulitannya orang asing untuk bergabung menjadi mahasiswa sehingga pada angkatan pertama ini tidak banyak mahasiswa asing yang bisa bukan tidak banyak malah tidak ada mahasiswa asing yang bisa menjadi mahasiswa karena pandemi ini beberapa orang asing yang sudah mengontak saya yang ingin menjadi mahasiswa UPI ini yang ingin mendaftar pada penerimaan di semester ini terkendalanya oleh beasiswa Pak saya sempat berkonsultasi dengan Pak Abu ada beasiswa KNB tapi KNB ini kan terbatas untuk negara tertentu dan terbatas jumlahnya apakah akan ada kemungkinan nantinya UPI memfasilitasi mahasiswa asing ini untuk mendapat beasiswa khusus misalnya kalau yang masuk ke jalur KNB negara-negara berkembang ini bisa menggunakan ini tetapi negara-negara besar saya tidak tahu Jepang masuk KNB atau tidak apakah dia nanti akan dapat beasiswa atau tidak dengan jalur ini yang pertama itu beasiswa kemudian kemungkinan ke depan Pak karena beasiswa ini terbatas memungkinkan tidak kalau UPI ini terutama untuk prodi pendidikan BIPA ini membuka PJJ mirip-mirip UT jadi bukan mendadak daring seperti sekarang kalau dengan PJJ kita bisa merekrut banyak mahasiswa asing sehingga mereka tidak harus dibebani dengan biaya hidup bingkos jadi hanya untuk perkulian saja kalau dimungkinkan bagaimana caranya atau ini kapan karena membuka PJJ seperti UT juga tidak mudah harus ada izin dulu dari diktinya mirip UT jadi tidak mendadak daring seperti sekarang kemudian maaf yang ketiga berkaitan dengan visiting profesor kalau visiting profesor yang tadi tampaknya inbound jadi orang asing yang datang pada kita apakah tidak dimungkinkan kita yang datang ke mereka dengan memanfaatkan daring begini karena saya dan beberapa teman juga sudah melakukan ini misalnya kami memberikan kuliah umum di universitas di luar negeri dan bisa dijajaki menjadi visiting profesor kalau delapan pertemuan bahkan teman saya Bu Yulianeta sudah menjadi visiting profesor secara daring di Soas University apakah dimungkinkan tidak dengan program ini juga dengan WCU ini sehingga kami siapkan proposal untuk itu itu sementara pertanyaan saya Pak Haipan Pak Abu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bu Mungkin ini ada beberapa yang mungkin bisa saya jawab mungkin yang lain nanti oleh Pak Direktur Pak Ahmad Bori saya bantu untuk menjawab ataupun dari tim lain tim pas persweja mungkin yang apa untuk yang pertama dipa mahasiswa asing kemudian PJJ ini mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Abu ataupun dunia dari program internasional yang terakhir untuk pendanaan visiting profesor memang tahun ini kita di dalam programnya hanya membuat program untuk mendatangkan dosen asing jadi bukan untuk mengirim seperti itu mengirim dosen kita keluar negara tahun yang lalu memang ada program itu tetapi tahun ini kita coba alihkan dulu ke program yang lain seperti itu sehingga mungkin mudah-mudahan di tahun depan tahun yang akan datang itu bisa dibuka lagi seperti itu tetapi pada prinsipnya sebetulnya kami sangat mendukung sangat mendukung para dosen UPI yang memang melakukan kegiatan visiting profesor di luar negeri jadi itu juga memiliki nilai yang sangat bagus di dalam rankingan karena di dalam rankingan juga dilihat bagaimanakah jumlah outbound lecture outbound staff di luar negeri itu seperti apa dan itu untuk memperlihatkan bagaimanakah rekodisi dari dosen yang ada di UPI dan harapannya mungkin tahun ini kami memang melihat banyak sekali dana-dana yang berhubungan dengan visiting profesor tetapi yang sudah terdapat di RKAT program studi masing-masing seperti itu jadi harapannya mungkin tahun ini bisa berasal dari RKAT masing-masing tetapi insya Allah tahun depan kita akan coba analisis jika memang semakin banyak dosen kita yang melakukan kegiatan sebagai dosen di luar negeri seperti itu nanti kita akan coba untuk membuka program tersebut seperti itu karena di tahun yang lalu kita coba membuka sampai dengan sepuluh untuk pendanaan visiting profesor keluar negeri tetapi pada akhirnya memang hanya bisa yang mengajukan seperti itu hanya sampai dengan tiga orang seperti itu dan harapannya memang sehingga tahun ini kita coba alihkan dulu ke dosen asing yang akan datang ke kita sehingga kultur akademik kita internasionalisasi akan coba kita bangun dan harapannya mungkin nanti di tahun yang akan datang kita juga akan membuka program visiting profesor tapi outbound seperti itu kesen kita teruang itu mungkin seperti itu untuk yang lainnya mungkin Pak adu maaf Pak visiting profesornya bisa daring atau harus datang sampai saat ini kalau di tahun yang lalu dengan kondisi pandemi seperti ini sangat sulit sekali untuk melakukan kegiatan secara secara luring datang langsung ini sangat sulit sehingga tahun yang lalu pun kegiatannya dilakukan secara daring terima kasih haturnuhun Pak Haipan terima kasih Bunduni pertanyaannya saya membantu Pak Haipan tentang beasiswa betul Bunduni memang kemarin saya dapat WA dari mahasiswa di Mesir Bunduni dia sudah mendaftar KNB dan katanya sudah memilih BIPA untuk Ahmad Yusuf mungkin Pak perempuan perempuan Aisyah Aisyah sudah kontak kelihatannya anaknya bagger kelihatannya mudah-mudahan ada ini nanti insya Allah kita prioritaskannya ketika kita seleksi kalau memang sudah tahu seperti apa orang nanti kita ketika menyeleksi kita juga ada profiling kita melihat di media sosial anak menyeleksi seperti sebagainya macamnya tentang beasiswa KNB itu untuk negara berkembang jadi mungkin saya juga kadang tidak ngerti definisinya negara berkembang tapi kadang-kadang dari Cina juga masuk KNB saya juga tidak ngerti padahal Cina kan menurut Perancis juga pernah Pak Pak secara definisi mungkin tidak berkembang itu sudah negara matu untuk yang negara non-KNB kita mungkin memberikan upi ada yang beasiswa yang jadi mereka bisa datang ke upi kemudian mendapatkan beasiswa yang berupa pemotongan ada yang 50% ada yang sampai 100% jadi bagi negara maju kan ekonominya maju ketika datang ke upi dengan membayar 50% atau 100% diberikan itu mereka untuk living allowance mungkin masih mampu jadi mungkin nanti akan masuk ke itu dari upi yang non-negara KFB perseratannya bagaimana Pak? Perseratannya nanti asalkan sudah diterima di perodinya nanti dilaporkan ke Direkturat Internasional kita akan memproses kita akan memasukkannya dalam S-Karektor nanti melalui S-Karektor tapi harus diterima dulu di perodinya harus sudah diterima dulu nanti baru kita proses itu untuk beskiswa untuk PJJ nah ini memang ini agak agak pelik ya karena kita kan secara aturan tidak boleh PJJ karena nanti nyanyi UT dan sebagainya tapi mungkin dengan sekarang adanya pandemik ini kelihatannya Dikti agak sedikit fleksibel ya jadi sekarang itu Dikti dua semester ini membolehkan perkulian online kan memang kondisinya begini ya saya tidak tahu nanti kalau sudah kembali normal tapi yang jelas sekarang itu mahasiswa kita yang mengambil mata kuliah online di luar itu diterima oleh Dikti ini kreditnya SKS jadi untuk sementara ini diterima oleh Dikti saya tidak tahu nanti ke depannya jadi kalau misalkan kalau selama Covidnya masih dianggap ada jadi Dikti kelihatannya menerima SKS atau nilai yang diperoleh secara online jadi untuk sementara masih boleh nah itu mungkin untuk jawaban yang pertama terima kasih sedikit lagi untuk visiting profesor apakah ini harus orang asing yang datang atau bisa orang Indonesia yang menjadi dosen di perguruan tinggi di luar negeri karena khusus untuk BIPA misalnya kami bisa mengundang beberapa teman yang menjadi dosen tetap misalnya di Yale University kemudian juga di Jerman jadi mereka bisa memberikan perkulian mengenai bagaimana manajemen atau pengelolaan kelas disana berbagi pengalaman dan mengajarkan kepada mahasiswa kita disini atau bisa orang Indonesia juga kalau tidak salah boleh karena yang di QS itu adalah afiliasi dia afiliasi beliau saat ini jadi afiliasinya saat ini di luar negeri jadi di kampus kampus jadi kelihatannya betul Pak Ipan ya bukan hanya paspor tapi yang paling penting itu afiliasi saat ini paspornya Indonesia paspornya paspor luar negeri harus seorang asing ya jadi harus seorang asing tapi sebetulnya bisa saja mungkin seperti kemarin ada juga orang Indonesia tetapi dia sudah berpaspor asing sudah berpindah keluarga negara ada juga sayang ya kalau bisa oleh Bu Nungi diminta ganti paspor dulu oleh Bu Nungi jadi sayang-sayang ini kebetulan kemarin Pak Abu saya yang mengusulkan itu jadi sudah jadi residen permanen disana jadi paspornya paspor sana orang Indonesia tapi mengajar disana itu lebih bagus siapa yang Bu Sucen atau siapa iya iya ibu nanti saya tanya dulu Pak Indrio yang di Yale dia sudah jadi WNA warga negara Amerika atau tidak ya mudah-mudahan ya aduh sayang Pak jadi WNA saya senang dia jadi WNI aturan QS-nya gitu kata Pak Ipan paspor yang dilihatnya katanya oh iya iya mangga nuhun nuhun informasinya Pak Abu Pak Haipan sami Pak Abu dan Pak Haipan izin bertanya boleh iya mangga iya haturnuhun haturnuhun Pak Abu dan Pak Haipan yang sangat membantu dengan program WCU ini jadi target IKU Prodi juga bisa bisa tercapai salah satunya itu nah izin bertanya jika pada tahun sebelumnya kami sudah mengundang dosen yang sama apakah boleh begitu ya boleh tahun ini mungkin nanti di tahapan berikutnya gitu boleh mengundang dosen yang sama begitu boleh mengundang dosen yang sama tetapi dengan catatan mungkin empat kali dosen yang sama mungkin empat kali dengan dosen yang baru jadi di mix begitu apakah diperkenankan terima kasih maka Pak Ipan terima kasih Bu Yulianata pada dasarnya tidak menjadi masalahmu jadi dosennya yang sama dengan tahun yang lalu tapi mungkin jika ada yang baru itu akan lebih bagus karena mungkin kerjasama yang dilakukan dengan dosen-dosen yang ada di Prodi akan lebih banyak lagi dosen asingnya sehingga kerjasamanya bisa tidak hanya di apa tidak hanya di bidang pengajaran saja pengajar saja mungkin bisa di bidang riset ataupun bidang yang lain mungkin di tahun yang lalu sebagai contoh ada dosen yang mengajar yang dengan ibu itu nah di tahun ini dosen tersebut tidak mengajar mungkin melakukan penelitian dengan dia melakukan riset seperti itu itu mungkin itu lebih bagus seperti itu sehingga akan lebih banyak lagi kolega kita yang memang memiliki kerjasama dengan kita baik terima kasih Pak Haipan nanti mohon kalau ada yang kurang jelas saya izin konsultasi juga terima kasih ya sama-sama Pak Haipan ada di chat room dari Prof. Hertin iya Mangga selanjutnya ada pertanyaan dari Prof. Hertin Surtikanti Pak Haipan izin bertanya di summer program ada form anggaran yang harus diisi tapi tidak tertulis untuk item apa saja terima kasih mungkin bisa lebih dijelaskan Pak baik terima kasih mungkin untuk Prof. Hertin jawabannya mungkin Bu Vina ataupun Bu Nia bisa membantu karena di tahun yang lalu Bu Vina dan Bu Nia melaksanakan program summer program dunia atau tidak ada biar lebih jelas komponen apa saja tidak ada tidak ada ya Pak Habu saja menjawab mungkin kalau berdasarkan pengalaman yang lalu Bu jadi komponen yang bisa kita anggarkan untuk kegiatan summer program ini karena kegiatannya dilakukan secara daring Bu jadi komponen paling besar itu berada pada komponen honorarium untuk narasumber jadi dari keseluruhan dana ini sebagai contoh misalkan di Direktorat Internasional Oper yang tahun yang lalu itu ada sekitar berapa ya enam atau delapan ya dari pembicara dari luar UPI seperti itu nah itulah yang kita gunakan untuk honorarium bagi para apa para narasumber ini karena kegiatannya secara daring dan memang mohon untuk minimalisir adanya kegiatan-kegiatan secara luring kalau ada pen luring mungkin dibatasi karena takutnya kita ini akan dilihat oleh karena dananya ini berasal dari pemerintah seperti itu sehingga akan dilihat apakah pada kondisi seperti ini jika melakukan kegiatan secara luring itu sangat diminimalisir seperti itu sehingga dana-dana yang digunakan untuk kegiatan luring harus diminimalisir itu paling seperti itu dan yang lainnya memang lebih kepada anggaran-anggaran misalkan ketika menggunakan Zoom Ibu Ibu juga bisa menggunakan dana ini untuk mengakses atau berlangganan Zoom seperti itu ataupun kegiatan untuk dan yang lainnya mungkin untuk apa honorarium dari yang range kegiatan ini itu mungkin seperti itu ya sedikit menambahkan sedikit menambahkan mungkin Prof. Hirtin ya betul tadi jadi yang paling utamanya adalah pemateri dan pemateri juga mungkin itu betul karena aturannya kan kalau pematerinya orang dalam UPI itu aturan online itu ya harus berapa 50% ya jadi memang mungkin diusahakan dicadikan minimal kombinasi antara orang dan orang luar untuk pematerinya kemudian juga mungkin untuk pengembangan materi itu juga masuk salah satu komponennya ya nanti materi dikembangkan apakah misalnya apa namanya cetak atau misalnya berbentuk video dan sebagainya kemudian juga publikasi Bu termasuk juga publikasi itu bagian yang penting juga ya termasuk tadi kata Pak Haipan misalnya untuk panitianya nanti sesudah aturan dari SBUP kemudian juga mungkin bantuan juga termasuk Bu misalnya untuk peserta ya kalau mereka menggunakan meskipun ini agak susah kalau untuk para asing ya karena kita gimana yang misalnya mau ngasih bantuan data misalnya agak susah untuk para asing jadi mungkin mungkin kalau memungkinkan misalnya mungkin souvenir atau apa ya untuk orang pesertanya jadi itu mungkin tambahannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Haipan dan Pak Abu atas pemaparan jawabannya dan karena sebentar lagi memasuki waktu Jumatan jadi sesi tanya-jawab dicukupkan sampai di sini dan sebelum acara ini kami tutup akan ada sesi foto bersama dulu untuk peserta sosialisasi WCU pada hari ini mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya semuanya baik akan ada tiga kali foto ya Bapak Ibu semuanya satu dua tiga lagi satu dua tiga nah ini terakhir satu dua tiga baik Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya di acara sosialisasi program WCU PUPI tahun 2021 ini mari bersama-sama kita ucapkan hamdallah atas selesainya kegiatan ini Alhamdulillah akhirat amin terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini kurang lebihnya mohon maaf saya Tadifina Putri selaku moderator pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi mohon izin live ya izin untuk mematikan Bapak Ibu semuanya mohon izin